Naga Sasra dan Sabu Kinten. Karya Singgi Hadi Mintarja. Jilid 24. Gajah Alit tidak segera menjawab pertanyaan Mahesa Jenar. Ditebarkannya pandangan matanya melingkari ruangan itu. Baru kemudian ia berkata, biarlah kakang gajah Sora berceritera. Kakang pasti tidak akan percaya seandainya aku yang mengatakannya. Kau terlalu sering berdusta, sahut Mahesa Jenar. Sekali lagi semuanya tertawa. Tetapi tidak berkepanjangan, sebab kemudian gajah Sora berkata, apa yang dapat aku ceriterakan. Yang aku ketahui, Baginda memerintahkan lewat Adi Gajah Alit, bahwa aku diperkenankan kembali ke Banyu Biru. Tidak hanya itu, selah gajah Alit. Agaknya Adi Paningron lah yang paling tahu, jawab gajah Sora. Semua mata berkisar ke wajah Paningron. Wajah yang tenang dan pendiam. Namun sebuah senyuman tersungging di bibirnya. Baiklah, katanya, kalau aku yang harus berceritera. Tetapi aku tidak dapat berceritera seperti Adi Gajah Alit. Ah, desis gajah Alit. Demikianlah yang sebenarnya, Paningron meneruskan, kebetulan aku mengetahui beberapa persoalan. Setelah Baginda menganggap bahwa kakang gajah Sora benar-benar tidak bersalah, maka sebenarnya pada saat itu kakang gajah Sora sudah dapat dibebaskan. Sejak pertemuan kami di Rawapening, Baginda menjadi pasti bahwa gajah Sora benar-benar tidak bersalah. Aku dan Adi Gajah Alit telah meyakinkan Baginda. Namun Baginda menghendaki, agar usaha mencari kedua pusaka itu menjadi semakin gigih. Terutama Baginda mengharap ayah kakang gajah Sora dan sahabat-sahabatnya berjuang mati-matian, dengan harapan untuk dapat segera membebaskan kakang gajah Sora. Tetapi keadaan berkembang ke arah yang tak dikehendaki. Beberapa saat, kami, didemak kehilangan jejak atas perkembangan daerah Perdikan Banyu Biru. Baru beberapa saat kemudian kami ketahui bahwa Banyu Biru berada dalam kesulitan. Mula-mula kami tidak pasti, apa yang menyebabkan. Tetapi terasa adanya ketegangan dalam pemerintahan rakyat Banyu Biru seakan-akan kehilangan pegangan. Kehilangan Qiblat. Pada saat yang demikian itulah Baginda menganggap gajah Sora harus kembali ke tanahnya. Harus kembali kepada ayahnya yang sedang berjuang mati-matian untuk menegakkan kembali apa yang dimilikinya. Sora di Payana telah berjuang hampir sepanjang umurnya untuk persatuan dan kemerdekaan tanah Perdikan ini. Pada saat-saat yang demikian, kami ketahui pula bahwa orang-orang dari golongan hitam telah memancing di air keruh. Dan inilah bahaya yang sebenarnya, yang akan mengancam Banyu Biru, Paminit dan bahkan Demak. Karena itu, akhirnya gajah Sora akan diserahkan kembali, kembali kepada Ki Ageng Sora di Payana. Yang mempercepat tindakan Baginda adalah berita terakhir yang sampai di Demak, bahwa Banyu Biru terancam perang saudara antara Arya Salaka dan Sawung Sariti. Perang yang telah lama dinanti-nantikan oleh golongan hitam. Perang yang akan menumpas seluruh kehidupan rakyat Banyu Biru dan Paminit. Perang yang akan memadamkan sama sekali nyala api yang pernah dikobarkan oleh Ki Ageng Sora di Payana di atas tanah Perdikan Pangrantunan. Paningron diam sejenak. Ia menarik nafas dalam-dalam, kemudian tangannya meraih mangkuk, dan meneguk seteguk air jahe yang hangat. Agaknya kalangan istana sudah mengetahui semua yang terjadi di Banyu Biru, selama Hesa Jenar. Tidak seluruhnya, sahut Paningron, utusan dan bahkan pejabat-pejabat rahasia dari Demak berkeliaran di Banyu Biru dan Paminit. Mahesa Jenar tersenyum. Seharusnya ia sudah memaklumi sebelumnya. Seharusnya ia kenal, bagaimana orang-orang seperti Paningron dan kawan-kawan bekerja. Kadang-kadang mereka dijumpainya seperti penjual daun, penjual kayu dan sayur-sayuran. Kadang-kadang mereka ditemuinya sebagai seorang saudagar yang kaya raya, yang menjelajah kampung untuk mencari dagangan. Sejenak kemudian Paningron meneruskan, tetapi hubungan antara Demak dan Banyu Biru tidaklah semudah yang kita kehendaki. Itulah sebabnya, kadang-kadang kita terlambat berbuat sesuatu. Itu pula lah sebabnya kali ini kami terlambat juga. Untunglah bahwa pertempuran antara Laskar Arya Salaka dan Laskar Pamingit itu di Banyu Biru dapat dihindarkan. Aku yakin akan hal itu, potong Ki Ageng Gajah Sora, selama Arya masih berada di dekat Adi Mahesa Jenar. Aku hampir tak berdaya, jawab Mahesa Jenar, pertempuran itu sudah berada di ujung hidung Arya Salaka. Untunglah Ki Ageng Sora dipayana berusaha sekuat tenaga. Lebih dari itu agaknya Tuhan telah mengambil keputusan, bahwa Banyu Biru dan Pamingit akan diselamatkan dari bencana kemusnahan. Kakang benar, sahut Gajah Alit. Kalau pertempuran itu tak dapat dicegah, di atas bangkai rakyat Banyu Biru dan Pamingit akan menari-nari rianglah tokoh-tokoh golongan hitam dari daerah yang berserak-serak itu. Dari Gunung Tidar, Nusa Kambangan, Rawa Pening, Mentauk dan Lemba Gunung Cerme. Demikianlah kemudian pembicaraan mereka berkisar dari satu soal ke soal lain. Bahkan kemudian Paningron dan Gajah Alit tidak dapat menyembunyikan kekaguman mereka atas Mahesa Jenar dan Kebukanigara, katanya, tak seorang pun yang mampu membunuh Nagapasa dan Simarodra seorang diri. Namun Kakang Kebukanigara dan Kakang Mahesa Jenar telah melakukan hal itu. Kebukanigara mengerutkan keningnya. Adakah Adi melihat peristiwa itu? Kami tidak, jawab Gajah Alit, tetapi orang-orang kami menyaksikan, setidak-tidaknya mendengar kabar tentang peristiwa itu. Juga kami telah mendengar, bahwa Arya Salaka telah mampu bertempur seorang melawan seorang dengan lawa ijo. Sungguh suatu kemajuan di luar dugaan ayahnya. Itulah agaknya yang mendorong Kakang Gajah Sora untuk menilai sendiri kemampuan Arya Salaka itu. Mahesa Jenar tersenyum. Gajah Sora pun kemudian berceritera, bagaimana mereka bertiga bergegas untuk sampai ke Banyu Biru, ketika mereka mendengar bahwa keadaan Banyu Biru sudah sedemikian gawat. Namun mereka terlambat. Meskipun demikian mereka berlega hati. Yang terjadi kemudian adalah pertempuran justru antara Laskar Banyu Biru bersama-sama dengan Laskar Pamingit melawan Laskar Golongan Hitam di Pamingit. Mereka jumpai Banyu Biru telah kosong. Karena itu mereka pun segera pergi ke Pamingit. Namun pertempuran di Pamingit itu pun telah selesai. Seorang petugas yang ditanam oleh Paningron melaporkan bahwa Mahesa Jenar, Keboh Kanigara dan Arya Salaka justru pergi ke Banyu Biru karena Pasing Singan mendahului mereka. Nah, Adi Mahesa Jenar, tanya Gajah Sora kemudian, bagaimana dengan Pasing Singan? Kemudian Mahesa Jenarlah yang berceritera. Pasing Singan terbunuh oleh Pasing Singan. Ceritera tentang Pasing Singan itu panjang, Kakang, kata Mahesa Jenar kemudian, lain kali akan aku ceriterakan selengkapnya. Kepada Kakang, kepada Ki Ageng Soradipayana, Ki Ageng Pandan Alas, Titis Anganten, dan yang lain-lain. Mereka juga belum mengetahui. Tanya Gajah Sora, Mahesa Jenar menggelengkan kepalanya. Belum. Belum seorang pun yang tahu. Sejenak mereka pun berdiam diri. Dalam saat-saat yang demikian, Mahesa Jenar mengamat amati pakaian yang dikenakan oleh Gajah Alit dan Paningron. Ia menarik nafas panjang. Pakaiannya seperti yang dipakai Gajah Alit itu pun pernah dipakainya. Pakaian perwira pengawal raja. Beskap hitam, sabu kuning kemasan dan ikat kepala biru. Kain panjang, sapit urang, celana hitam berpelisir kuning. Sebilah keris berwarangka emas terselip di pinggangnya. Sedang Paningron pun memakai pakaian kebesarannya. Mirip dengan pakaian Gajah Alit, tetapi ia tidak berikat pinggang kuning, stagennya agak berwarna emas dengan permata yang berkilat-kilat. Juga di pinggang Paningron terselip sebilah keris dengan warangka gayaman. Tetapi ketika Mahesa Jenar sedang berangan-angan, berkatalah Gajah Sora, Adi Mahesa Jenar, banyak yang ingin aku ketahui, dan banyak yang ingin aku dengarkan, tetapi baiklah lain kali kami lanjutkan. Aku sudah rindu menyampaikan sujud kepada ayah, Sora dipayana. Mahesa Jenar mengangkat wajahnya. Jawabnya, aku kira demikian sebaiknya. Ulungan akan bersama-sama dengan kita. Meskipun demikian, Gajah Sora meneruskan, Adi Paningron mempunyai satu kepentingan lain, yang barangkali Adi Mahesa Jenar mengetahuinya. Mahesa Jenar mengerutkan keningnya, ia bertanya, apakah itu? Tidak begitu penting, sahut Paningron. Mahesa Jenar mengangguk-angguk kecil. Ia menunggu persoalan apapula yang dibawa oleh Paningron ini. Apakah tentang dirinya, atau yang lain? Paningron memandang kepada Gajah Alit. Belum lagi mendengar sepatah katapun, ia telah mengangguk-angguk. Kemudian kepada Mahesa Jenar ia berkata, tidak penting, kakang. Mahesa Jenar menjadi semakin bertanya-tanya di dalam hati. Kemudian berkatalah Paningron, ada dua masalah yang akan aku katakan. Sengaja aku simpan sampai aku berhadapan dengan kakang Mahesa Jenar. Hal ini kakang Gajah Sora sendiri pun belum mengetahuinya. Apakah soalnya? Selah Mahesa Jenar. Yang pertama, sahut Paningron, adalah kakang Mahesa Jenar dapat mengatakan kepada kami, bagaimanakah bentuknya orang yang mengambil pusaka-pusaka Kiai Nagasasra dan Kiai Sabuk Inten. Mahesa Jenar menjadi ragu. Ia sekarang tahu pasti siapakah orang yang mengambil pusaka-pusaka itu. Tetapi sebelum menjawab, terdengar Gajah Sora berkata, telah aku katakan. Orang itu berjubah abu-abu. Adakah orang itu berhubungan dengan cerita Pasing Singan yang terbunuh oleh Pasing Singan? Tanya Paningron pula. Mahesa Jenar mengerutkan keningnya. Akhirnya ia menjawab, tidak. Pasing Singan yang membunuh Pasing Singan bukanlah orang itu. Paningron mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekali lagi ia memandang kawannya yang gemuk bulat. Katanya, soal itu perlu juga aku sampaikan. Silahkan kakang, jawab Gajah Alit sambil tersenyum. Adakah orang lain di rumah ini? Tanya Paningron. Mahesa Jenar memandang berkeliling. Rara Wilis dan Endang Widuri tidak nampak sejak tadi. Ulungan yang mengerti maksud Mahesa Jenar, berkata, mereka sudah tidur sejak tadi. Siapa? Sahut Paningron. Anakku, jawab ke Bokanigara. Oh, tak apalah. Paningron meneruskan, aku akan berkata tentang naga sasra dan sabuk inten. Tetapi ia berhenti. Dengan sudut matanya ia memandang ke arah hulungan. Berkatalah, desak Mahesa Jenar, orang itu bisa kita percaya. Sebelum cerita raku sampai pada masalah yang kedua, kata Paningron, kami mengetahui sesuatu tentang pusaka-pusaka itu. Gajah Sora dan Mahesa Jenar mengerutkan alisnya, sedang ke Bokanigara menarik nafas dalam-dalam. Ini juga salah satu sebab yang menentukan, bahwa Baginda benar-benar yakin, bahwa kakang Gajah Sora tidak menyimpan pusaka-pusaka itu. Paningron meneruskan, pada suatu saat, kakang Arya Palindi melihat seseorang membawa kedua pusaka itu. Gajah Sora terkejut mendengar kata-kata itu, tetapi Mahesa Jenar dan Kebokanigara menjadi berdebar-debar. Siapakah orang itu? Tanya Gajah Sora. Seperti yang kau katakan, jawab Paningron, berjubah abu-abu. Orang itu datang kepada Arya Palindi, berkata kepadanya, apakah kakang Palindi pernah melihat benda-benda yang dibawanya? Ternyata benda-benda itu adalah Kiai Nagasasra dan Kiai Sabuk Inten. Hem, Gajah Sora berdesis. Tentu saja kakang Arya Palindi bertanya kepadanya, dari mana pusaka-pusaka itu didapatnya. Dan orang itu berkata terus terang bahwa keduanya diambil dari Banyu Biru, Paningron meneruskan. Tetapi ketika kedua pusaka itu diminta oleh kakang Palindi, orang itu berkeberatan. Sehingga akhirnya terpaksa kakang Palindi mencoba memaksanya. Tetapi orang itu luar biasa. Kakang Palindi tak mampu melawannya. Dan kedua pusaka itu lenyap kembali. Gajah Sora menggeram. Namun Mahesa Jenar dan Kebokanigara berpikir, pasti, tak seorang pun mampu menangkapnya. Tetapi, kata Paningron, bahwa kakang Gajah Sora terbukti tidak bersalah, kakang Palindi menjadi yakin karenanya. Dan ini adalah salah satu sebab pula yang meyakinkan Baginda. Paningron berhenti sejenak. Diteguknya wedang jahe di mangkuknya. Kemudian ia meneruskan, tetapi kemudian orang itu muncul kembali. Kapan? Bertanya Gajah Sora. Dan inilah cerita yang kedua, Sahut Paningron. Ketika seorang prajurit diusir dari istana, maka beberapa orang mendapat tugas untuk mengamat amatinya sampai beberapa saat. Kalau-kalau orang baru itu berbuat sesuatu. Kenapa diusir? Tanya Mahesa Jenar. Seorang anak muda yang perkasa, jawab Paningron. Tak seorang pun seangkatannya yang dapat menyamai keperwiraannya. Ia diketemukan oleh Baginda di halaman masjid, ketika Baginda hendak bersembahyang. Anak muda itu sedemikian tergesa-gesa, sehingga ia dapat meloncat mundur sambil berjongkok melampaui sendang di halaman masjid itu. Berdebarlah dada keboh kanigara mendengar cerita itu. Ia tahu bahwa kecakapan yang demikian itu jarang-jarang dimiliki oleh seseorang. Namun ia tidak bertanya. Karena kecakapannya, Paningron melanjutkan, dalam waktu yang singkat, ia telah diangkat menjadi pimpinan kelompok wira tamtama dengan anugerah pangkat lurah. Tetapi sayang, bahwa ia kemudian berbuat suatu kesalahan. Apakah kesalahannya? Tanya Mahesa Jenar. Ia telah membunuh seseorang yang bernama Dadung Ngawuk, jawab Paningron. Membunuh orang. Tiba-tiba keboh kanigara menyela, apa soalnya? Orang baru, yang mencoba memasuki wira tamtama. Namun orang itu terlalu sombong. Maka anak muda itu pun marah dan dibunuhnya Dadung Ngawuk dengan sada kinang, jawab Paningron. Mendengar jawaban itu gajah alit tertawa. Bahkan ia hampir tak dapat menahan suara tertawanya itu. Mula-mula yang melihat gajah alit itu tertawa, menjadi heran, namun akhirnya Mahesa Jenar, keboh kanigara dan gajah sora mengetahuinya, membunuh dengan sada kinang. Paningron tersenyum, Mahesa Jenar dan keboh kanigara tersenyum pula. Namun Arya Salaka menjadi tegang. Ia tak tahu kenapa mereka tertawa karenanya. Tetapi tiba-tiba gajah alit berhenti tertawa. Alisnya berkerut dan wajahnya menjadi bersungguh-sungguh. Tanpa disengajanya ia memandang keboh kanigara tanpa berkedip. Paningron dan Mahesa Jenar tiba-tiba menjadi tegang. Tetapi sesaat kemudian, juga paningron seperti orang yang tersentak dari mimpinya. Bahkan terlontar dari mulutnya, oh, keboh kanigara menggelengkan kepalanya. Katanya, tak apa-apa Adi. Aku sudah menduga, bahwa anak itu akan kambuh kembali. Mahesa Jenar masih belum tahu apa yang terjadi, apalagi Arya Salaka dan Wulungan. Sehingga akhirnya keboh kanigara bertanya, bukankah anak muda itu bernama Mas Karebet? Mahesa Jenar dan Arya Salaka terkejut. Namun tanggapan mereka berbeda-beda. Arya Salaka terkejut, karena sahabatnya itu terpaksa membunuh seseorang tanpa dipikirkan akibatnya. Sehingga ia terpaksa diusir dari istana. Sedang Mahesa Jenar terkejut karena Mas Karebet telah membunuh Dadung Ngawuk dengan Sadak Kinang. Ia mengurai lebih jauh keterangan itu. Sehingga Baginda mengusirnya dari istana. Akhirnya Paningron berkata, Maafkan Kakang Keboh Kanigara, aku tadi lupa bahwa Mas Karebet, yang disebut juga Jakat Tingkir adalah Putra Ki Keboh Kenanga, dan bukankah Kakang Keboh Kanigara itu Kakak Keboh Kenanga. Tak apalah. Justru aku berterima kasih kepada Adi berdua. Dengan demikian aku tahu apa yang dilakukan oleh anak itu, kata Keboh Kanigara. Siapakah Dadung Ngawuk itu? Ia bertanya. Paningron memandang Arya sesaat, kemudian ia menjawab perlahan-lahan, Simpanan Baginda. Hem, Keboh Kanigara menggeram. Namun Arya Salaka menjadi semakin bingung. Bukankah Dadung Ngawuk itu seorang yang sombong, yang melamar menjadi seorang wira tamtama? Mahesa Jenar menundukkan wajahnya. Ia tidak berkata sepatah katapun. Dengan sudut matanya, ia melihat Keboh Kanigara menjadi pucat dan pada dahinya mengalirlah keringat dingin. Tetapi, Paningron meneruskan, bukan seluruhnya kesalahan Jakat Tingkir. Dadung Ngawuklah yang memancing-mancing Keonaran. Memang Jakat Tingkir terlalu tampan. Dan Baginda terlalu kasih dan percaya kepada lurah wira tamtama yang baru itu. Bahkan lebih daripada naramanggala seperti Adi Gajah Alit itu. Keboh Kanigara mengangguk-angguk. Kemudian ia bertanya, kemudian apakah yang ingin Adi berdua ketahui dari kami? Kami mendengar berita terakhir, Mas Karebet berada di Banyu Biru, jawab Paningron. Mahesa Jenar dan Keboh Kanigara menjadi ragu. Demikian pula Arya Salaka. Memang Karebet pernah muncul di Banyu Biru. Namun mereka berdiam diri. Mungkin Kakang berdua tak mengetahuinya, kata Gajah Alit. Sesaat suasana menjadi sepi. Masing-masing tenggelam dalam angan-angan sendiri. Kemudian terdengar Paningron meneruskan, keluarga terdekat Dadung Ngawuk marah kepada Mas Karebet. Mereka berusaha untuk membunuhnya. Sebab dengan demikian mereka telah kehilangan harapan. Keluarga mereka yang ingin menompang mukti. Tetapi Mas Karebet bukan anak-anak yang dapat dibunuh seperti membunuh cacing. Ketika pada suatu saat, beberapa orang keluarga Dadung Ngawuk berhasil menemukan anak muda itu, maka mereka beramai-ramai mengeroyoknya. Pada saat itulah orang berjubah abu-abu itu muncul. Tak seorang pun mampu melawannya. Bahkan orang berjubah itu berkata, jangan bunuh anak muda ini. Seorang wali yang waskita berkata, bahwa ia akan merajai pula Jawa. Kembali mereka berdiam diri. Gajah Sora, Mahesa Jenar dan Kebukanigara menundukkan wajahnya. Sedang Arya Salaka sibuk menebak. Namun ia gembira, kalau benar apa yang diucapkan wali yang waskita itu, maka sahabatnya akan menjadi raja. Sedang hulungan sama sekali tak mengetahui ujung dan pangkal pembicaraan itu. Angin malam bertiup semakin kencang. Kini udara sudah tidak terlalu panas. Awan di langit perlahan-lahan telah hanyut di sapa angin pegunungan. Akhirnya, mereka pun merasakan kelelahan yang merayapi tubuh-tubuh mereka. Maka mereka berkeputusan untuk menunda cerita mereka sampai besok. Kini mereka perlu beristirahat. Namun meskipun mereka berbaring, tetapi angan-angan mereka masing-masing masih membumbung tinggi. Kebukanigara membayangkan betapa kemenakannya itu melakukan pelanggaran di halaman istana. Ah, pikirnya, benar-benar anak nakal. Penyakitnya itu setiap saat dapat muncul dengan tiba-tiba. Seharusnya ia menghindari kesalahan ini, meskipun ia tidak bersalah seluruhnya. Sedang Arya Salaka sibuk membayangkan masa depannya di samping masa depan sahabatnya yang gemilang. Namun ia tidak iri hati. Kalau ia dapat kembali ke tanah pusakannya, maka ia telah mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi kini ayahnya telah kembali kepadanya. Namun terdengar ia berdesah. Ia belum berhasil menemukan ibunya. Ia masih belum berani menyinggung-nyinggung keselamatan ibunya kepada ayahnya. Sebab ia masih belum menemuinya. Meskipun ia melihat pertanyaan tentang ibunya itu memancar dari rongga mata ayahnya, namun agaknya ayahnya pun berusaha menahan diri di hadapan orang-orang lain ini. Memang demikianlah pertanyaan tentang istrinya itu melingkar-lingkar di hati gajah Sora. Namun ia agak malu untuk melahirkannya. Yang melayang-layang di dalam angan-angan Mahesa Jenar adalah Kiai Nagasasra dan Kiai Sabuk Inten. Kalau orang berjubah abu-abu itu berkata bahwa Jakat Tingkir Kelak akan merajai Pulau Jawa, bagaimanakah dengan kedua pusaka itu? Apakah oleh panembahan Ismaya, kedua pusaka itu akan diserahkan kepada Mas Karebet sebagai sifat kandel, dan apakah kedua pusaka itu akan lulu dalam dirinya? Aku akan menanyakannya ke Karangtumaritis Kelak, pikirnya. Sekarang biarlah aku mengantar Arya sampai ke tempatnya. Tanah Perdikan Banyu Biru. Meskipun angan-angan mereka bertentangan kian kemari, namun mereka tetap berbaring diam. Ulungan tidak ikut berbaring dengan mereka, tetapi ia berdiri dan melangkah keluar. Ia berjalan ke arah api di pojok desa, dan ia berbaring di antara anak buahnya. Kepada anak buahnya diceritrakannya apa yang dilihatnya, bahwa Ki Ageng Gajah Sora telah kembali diantar oleh dua orang prajurit istana. Sisa malam berjalan dengan tenangnya, dibungai oleh bintang pagi di Tenggara, bertengger di atas punggung bukit. Mereka yang berbaring di balai-balai besar itu pun telah lelap di buai mimpi. Tetapi mereka tidak tidur terlalu lama. Pagi-pagi benar, sebelum cahaya matahari memancar dari balik Cakrawala, mereka telah bangun. Setelah bersembah yang subuh, segera mereka bersiap-siap untuk pergi ke Pamingit. Ulungan pun segera mempersiapkan diri beserta beberapa orang laskarnya, untuk mengantar Mahesa Jenar dan kawan-kawan ke Pamingit dan kini bahkan bertambah dengan Ki Ageng Gajah Sora, Paningron dan Gajah Alit. Rara Wilis dan Widuri pun terkejut bercampur gembira ketika mereka mengetahui bahwa ayah Arya Salaka telah kembali dengan selamat. Perjalanan di pagi yang segar itu terasa sangat mengembirakan bagi Widuri. Kudanya kadang-kadang berpacu mendahului, kadang-kadang berlari berputar di lapangan rumput terbuka mengejar kelinci yang berkeliaran. Arya Salaka pun sebenarnya tidak kalah gembiranya. Sebenarnya ia ingin berpacu pula, mengejar kuda endang Widuri, tetapi ia tidak tahu, perasaan apa yang telah mencegahnya. Gajah Sora yang melihat gadis itu dengan lincahnya seolah-olah menari-nari di atas punggung kuda menjadi heran. Alangkah lincah dan tangkasnya, ah, tidaklah aneh, bisik hatinya, ayahnya, kakang keboka nigara telah mampu membunuh naga pasah. Dan tiba-tiba saja hatinya menjadi sangat tertarik pada gadis itu. Sayang, hatinya berbisik terus, aku tak punya anak gadis seperti itu. Tetapi ia tidak kalah bangga melihat Arya Salaka yang duduk tenang di atas kuda di sampingnya. Anak itu tampak kokoh, kuat seperti Mahesa Jenar. Kalau dahulu, di Gunung Tidar, kematangannya dalam menerapkan ilmu Lebur Saketi, satu lapis lebih tinggi dari Mahesa Jenar, maka kini ia yakin, bahwa anaknya sudah tak dapat dikalahkannya. Ilmunya sendiri, hampir tak berubah selama ia berada di Demak. Tetapi ia tidak menyesal. Bagi tanah perdikannya, Arya Salaka sudah akan mampu dibujur lintangkan apabila ada marah bahaya datang. Terhadap Mahesa Jenar pun, ia tak habis heran, dari mana ia dapat mematangkan ilmunya sehingga ia mampu membunuh Simarodra. Tak banyak yang mereka percakapkan dalam perjalanan itu. Sebenarnya mereka masing-masing ingin segera sampai, tapi tak seorang pun yang berkesan tergesa-gesa. Mereka berusaha menahan perasaan masing-masing. Ketika mereka sampai di Jatisari, mereka melihat desa ini masih sepi. Beberapa rumah tampak rusak. Ketika mereka sampai di sebuah rumah yang lebih besar daripada rumah-rumah yang lain, Wulungan berkata kepada Mahesa Jenar, baiklah aku melihat rumah Bahujati Sari ini. Lihatlah, jawab Mahesa Jenar, rumah itu masih tampak sepi. Ketika Wulungan membelokkan kudanya masuk ke halaman rumah Bahujati Sari, rombongan itu pun berhenti menunggu. Beberapa orang Laskar anak buah Wulungan ikut masuk ke halaman rumah itu. Mereka berloncatan turun dari kuda mereka, dan bersama-sama dengan Wulungan memasuki rumah itu. Tidak lama kemudian mereka telah keluar kembali. Tampak wajah mereka membayangkan kekecewaan dan kemarahan. Apa yang terjadi? Tanya Mahesa Jenar, ketika Wulungan telah berada di dalam rombongan itu kembali. Perampokan yang diadap, jawab Wulungan, rumah itu telah hampir kosong. Orang-orang golongan hitam telah merampoknya. Mahesa Jenar mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Yang berkata kemudian Ki Ageng Gajah Sora, kasihan rakyat pamingit. Sesaat kemudian rombongan itu melanjutkan perjalanan. Di sepanjang jalan mereka melihat bekas-bekas keganasan gerombolan hitam yang telah menunggu daerah perdikan pamingit. Juga di sepanjang jalan mereka ketemukan bekas-bekas rakyat pamingit yang mengungsi. Widuri yang berkuda paling depan, meloncat turun dari kudanya, ketika dilihatnya sebuah golek terkapar di tanah. Apa yang kau ambil itu? Tanya ayahnya, ke Bokanigara. Golek, jawab Widuri. Anak yang mempunyai golek ini mesti mencarinya. Mungkin pada waktu itu ia didukung oleh ibunya berlari-lari, menghindarkan diri dari api peperangan. Semalam suntuk anak itu pasti menangis mencari goleknya ini. Kepada siapa golek itu akan kau kembalikan? Tanya ayahnya. Di pengungsian akan aku ketemukan? Jawab Widuri, gadis kecil yang manis. Ayahnya tersenyum. Sebagai seorang gadis Widuri pun perasa, ia bersedih hati kalau ia melihat orang lain meneteskan air mata. Dan ia akan tertawa kalau ia melihat orang lain bergembira. Golek kecil itu pun diselipkan di ikat pinggangnya. Kemudian dengan lincahnya ia meloncat ke atas punggung kuda. Dan Widuri pun berpacu kembali. Setiap orang di dalam rombongan itu menyaksikan dengan sedih akibat keganasan gerombolan orang-orang dari golongan hitam, yang datang dari berbagai daerah untuk merusak sendi-sendi kehidupan di Pamingit. Tetapi Tuhan Maha Adil, hampir seluruh tokoh-tokoh mereka itu dapat dihancurkan. Dengan demikian mereka tak akan mampu lagi untuk kembali mengadakan keributan, apalagi mimpi mereka tentang Kiai Nagasasra dan Sabuk Inten. Sebenarnya jarak dari pangrantunan ke Pamingit tidaklah begitu jauh. Dalam kecepatan sedang, jarak itu dapat ditempuh dalam setengah hari. Tapi rombongan ini tidak berjalan ajak. Berkali-kali mereka harus berhenti kalau mereka melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Bahkan sekali-dua kali ditemuinya mayat yang masih belum terurus. Dengan demikian mereka harus berhenti dan melaksanakan pemakaman sebagaimana seharusnya. Karena itu maka perjalanan rombongan itu menjadi lambat. Ketika matahari telah jauh condong di sisi barat dan cahaya merah berpancaran di wajah langit yang kelabu, berdebar-debarlah setiap jantung semua orang dari rombongan itu. Di hadapan mereka, terbujur sebuah desa banjar panjang. Itulah Pamingit. Tanpa sengaja perjalanan rombongan itu menjadi kian cepat. Dan dari mulut ke mulut, Kiai Nagasasra terdengar bergumam, Pamingit. Kebuka Nigara yang mendengar gumam itu menoleh kepada Kiai Nagasasra, tetapi sesaat kemudian pandangan matanya berkisar pada anaknya. Widuri, ia memanggil. Widuri menarik tali ke kang kudanya. Dan ketika ia sudah sampai berada di samping ayahnya, terdengarlah ayahnya berkata, Widuri, itulah Pamingit. Tetapi kata-kata itu agaknya tak berkesan di hati Widuri. Berbeda dengan pada saat ia pertama kali melihat pedukuhan di lereng bukit telam ayah. Terhadap Pamingit itu, ia merasa tidak berkepentingan sama sekali. Ia datang kemari karena ayahnya datang kemari pula. Berbeda dengan perasaan-perasaan orang lain, apalagi Mahesa Jenar. Di Pamingit nanti akan ditemuinya semua orang yang diperlukan untuk menempatkan kembali batas antara Banyu Biru dan Pamingit. Ki Ageng Sora Dipayana, Ki Ageng Lembu Sora, dan Ki Ageng Gajah Sora. Adalah suatu kebetulan bagi Arya Salaka, bahwa Demak merasa perlu untuk mengirimkan orang-orangnya yang akan dapat menjadi saksi pertemuan itu. Selain Mahesa Jenar, Rara Willis pun diganggu oleh angan-angannya sendiri. Ia tidak tahu benar persoalan-persoalan apa yang akan dapat dipecahkan di Pamingit, tapi firasatnya mengatakan bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Mahesa Jenar hampir selesai. Ia tidak tahu bagaimana dengan keris-keris Kiai Nagasasra dan Kiai Sabuk Inten. Namun ia berdoa di dalam hati, mudah-mudahan segera ia dapat menikmati cerahnya matahari. Tiba-tiba tanpa disadarinya, Rara Willis menghitung-hitung umurnya sendiri. Gadis-gadis desanya yang sebaya dengan dirinya pada umumnya telah mempunyai dua-tiga orang anak. Mengingat hal itu hatinya menjadi berdebar-debar. Digeleng-gelengkan kepalanya untuk mencoba mengusir angan-angannya yang mengganggunya itu. Mereka kini telah hampir memasuki pusat pemerintahan. Tanah Perdikan Pamingit. Ternyata daerah inilah yang paling banyak mengalami bencana. Mereka menyaksikan rumah-rumah penduduk dan banjar-banjar desa menjadi reruntuhan dan abu. Namun meskipun demikian daerah ini telah banyak penghuninya. Rumah-rumah yang masih tegak telah dipenuhi oleh para pengungsi. Sekarang hulungan yang berkuda paling depan. Terdengar giginya gemeretak menahan marah. Terasa jantungnya hendak meledak ketika melihat daerahnya menjadi hancur. Tapi tak satupun yang dapat dilakukan. Apalagi ketika dihadapannya terbentang halaman bekas rumah kepala daerah Perdikan Pamingit di samping alun-nalun. Halaman itu kini telah rata. Tak sebatang tiang pun yang masih tegak yang dapat mengangkat kemewahan rumah ini pada masa lampau. Rombongan itu berhenti di regol halaman. Mereka diam membisu. Hanya pandangan mata mereka lah yang menyapu pemandangan yang mengerikan itu. Ketika tiba-tiba wulungan melihat dua orang laskar Pamingit muncul menyongsong rombongan itu wulungan bergegas-gegas menemui mereka. Di mana kaki ageng? Tanya wulungan. Di banjar desa sebelah jawab salah seorang dari kedua orang itu. Marilah ikut kami. Kemudian, kedua orang itu pun berjalan bergegas-gegas ke arah yang ditunjukkan, sedang wulungan dan seluruh rombongan mengikutinya. Mereka menyusup lewat jalan sempit dan langsung memotong arah. Matahari telah tenggelam di balik bukit. Dari kejauhan tampak nyala api pelita, memancar dari lubang pintu. Itulah banjar desa yang masih separo tegak, kata orang yang menjemput rombongan itu. Sekali lagi terdengar wulungan menggeram. Ia sendirilah yang memimpin pembangunan banjar desa itu dahulu. Demikianlah akhirnya rombongan itu memasuki halaman banjar desa. Ketika mereka yang ada di dalam banjar desa itu mengetahui kedatangan rombongan itu, segera mereka pun menyambutnya. Yang pertama-tama melampaui telundak pintu adalah seorang tua yang bertubuh kecil. Ki Ageng Sora dipayana. Ia terkejut ketika di dalam gelap dilihatnya sebuah rombongan yang agak besar. Kepada wulungan yang berada di paling depan, orang tua itu berkata, rombonganmu menjadi besar, wulungan. Sebuah oleh-oleh yang tak terduga-duga, Ki Ageng, jawab wulungan. Ki Ageng Sora dipayana mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak perlu bertanya untuk kedua kalinya, sebab segera Ki Ageng Gajah Sora meloncat turun dari kudanya, dan langsung meloncat sujud di kaki ayahnya. Kau, desis orang tua itu. Betapa ia terkejut, dan betapa darahnya serasa mengalir semakin cepat. Gajah Sora, ayah, jawab Gajah Sora. Hem, orang tua itu menggeram. Diangkatnya wajahnya menengadah ke langit. Terasa sesuatu di pelupuk matanya. Kau telah diperkenankan pulang kembali. Tanya ayah yang bahagia itu. Iya, ayah, jawab Gajah Sora. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Dalam keremangan ujung malam, dilihatnya dua orang gadis dan dua orang asing dalam rombongan itu. Menilik pakaiannya, kedua orang asing itu agaknya dua orang yang datang dari demak. Karena itu Ki Ageng Sora dipayana menyapanya dengan hormat, adakah anak mas berdua datang bersama-sama dengan anakku, Gajah Sora. Paningron dan Gajah Alit yang juga sudah turun dari kudanya seperti yang lain juga, membalas hormat bersama-sama. Kemudian terdengar Gajah Alit menjawab, Benar Ki Ageng. Kami datang bersama-sama dengan kakang Gajah Sora. Ki Ageng Sora dipayana mengerenyitkan alisnya. Timbuluh seleret kebimbangan di dalam hatinya. Apakah anaknya Gajah Sora masih perlu diawasi? Namun tak sepatah katapun pertanyaan yang melontar dari mulutnya. Yang kemudian dilakukan oleh orang tua itu adalah mempersilahkan tamu-tamunya masuk ke dalam banjar desa yang telah tidak utuh lagi itu. Maka duduklah mereka berdesak-desakan di dalam ruangan yang sempit. Ki Ageng Sora dipayana dengan beberapa orang Pamingit bersama-sama dengan tamu-tamu mereka. Rara Willis sejak kedatangannya sebenarnya ingin melihat apakah kakeknya benar-benar berada di Pamingit, namun orang tua itu belum dilihatnya berada di antara mereka. Setelah mengucapkan selamat datang, maka berkata Ki Ageng Sora dipayana, ruangan ini kami pergunakan untuk sementara. Rumah-rumah yang lain telah musnah dimakan api. Karena itulah maka kami terpaksa berpencaran. Kami menempati pondok-pondok yang tersebar. Kami baru memberitahukan kepada sahabat-sahabat kami, bahwa anak Mas Mahesa Jenar, anak Mas Keboka Nigara, bahkan Gajah Sora dan tamu-tamu kami yang lain telah datang. Kalau mereka bersama-sama kemari akan sesaklah ruangan sesempit ini. Juga lembu Sora dan pimpinan-pimpinan Laskar Banyu Biru telah kami panggil. Dan apa yang dikatakan oleh Ki Ageng Sora dipayana itu ternyata terbukti kemudian. Terdengarlah dari beberapa jurusan suara langkah tergesa-gesa. Beberapa orang datang berturut-turut dan berdesak-desakan di muka pintu. Mereka adalah orang-orang Banyu Biru. Di antaranya tampak bantaran, Panjawi, Jaladri, Sendang Papat dan yang lain-lain. Mereka hampir tidak percaya ketika seseorang mengatakan kepada mereka bahwa bersama-sama dengan Mahesa Jenar dan Arya Salaka telah datang pula Ki Ageng Gajah Sora. Agahnya Ki Ageng Gajah Sora tanggap pada keadaan. Ia tidak bisa mempersilahkan mereka masuk karena ruangan yang sempit. Karena itu segera ia berdiri dan melangkah ke pintu. Orang-orang Banyu Biru itu rasa-rasanya seperti sedang bermimpi ketika mereka melihat Ki Ageng Gajah Sora benar-benar berdiri di hadapannya. Ketika kemudian mereka tersadar, berebutlah mereka mengulurkan kedua tangan mereka untuk menyambut salam kepala daerah perdikan mereka yang mereka kasihi. Mereka menyambut tangan Ki Ageng Gajah Sora dengan penuh gairah seolah-olah tidak mau melepaskannya lagi. Ki Ageng Gajah Sora pun menjadi terharu melihat kesetiaan anak buahnya. Sesaat kemudian terdengarlah suara para pemimpin Laskar Banyu Biru itu seperti seribu burung bersama-sama berkicau, berebut dahulu bertanya tentang seribu satu macam persoalan dan pengalaman Ki Ageng Gajah Sora. Sambil tersenyum Ki Ageng Gajah Sora menjawab, cerita aku akan panjang sekali. Besok sajalah aku ceritakan kepada kalian. Yang pasti bagi kalian sekarang, bahwa aku telah tiba kembali dengan selamat di hadapan kalian, tanpa cacat dan tanpa cedera. Aku datang seperti saat aku pergi. Beberapa orang Banyu Biru itu belum puas mendengar jawaban yang hanya terlalu pendek. Mereka masih ingin mendengar urayan Ki Ageng Gajah Sora tentang dirinya lebih panjang lagi. Tetapi sekali lagi sambil tersenyum Ki Ageng Gajah Sora berkata, kalau kalian sedang haus sekali, janganlah minum terlalu banyak, kalau kalian lagi lapar sekali, janganlah makan terlalu banyak. Ah, terdengar mereka bergumam. Tetapi akhirnya mereka pun sadar, bahwa Ki Ageng Gajah Sora tak akan dapat berceritera dalam keadaan yang sedemikian. Duduklah dahulu, Ki Ageng Gajah Sora meneruskan. Di halaman atau di emper banjar ini, nanti malam kita bisa menghabiskan waktu kita sambil berbicara tentang apa saja. Kemudian orang-orang Banyu Biru itu pun meninggalkan pintu itu. Mereka bertebaran di halaman, duduk di bawah pepohonan, di akar-akar kayu dan di batu-batu. Sibuklah mereka dengan ceritera mereka masing-masing tentang Ki Ageng Gajah Sora. Mereka mencoba menebak-nebak dan mereka reka, apakah yang sekiranya telah terjadi dengan kepala daerah perdikan mereka. Masih sesaat Ki Ageng Gajah Sora berdiri di muka pintu. Ia melihat anak buahnya duduk bertebaran di halaman. Di dalam ruangan banjar terdengar percakapan yang riuh. Sekali Ki Ageng Gajah Sora melemparkan pandangannya ke langit, awan yang tipis mengalir di hembus angin yang lembut. Bintang-bintang menjadi suram Mudah-mudahan tidak turun hujan, Gumam Gajah Sora. Kalau terjadi demikian, alangkah susahnya. Apalagi di pondok-pondok yang kecil yang ditempati bersama 5-6 keluarga beserta anaknya. Tiba-tiba Gumam Ki Ageng Gajah Sora terhenti, ketika dilihatnya sesosok tubuh perlahan-lahan mendatangi banjar itu. Sesosok tubuh yang tinggi besar, berdada bidang, hampir seperti dirinya. Ia melihat bahwa orang yang mendatanginya itu agak ragu. Sekali-kali langkahnya terhenti, tetapi kemudian dilanjutkannya. Gajah Sora mengangkat dahinya. Terbayanglah apa yang selama ini dialami. Meskipun ia mendapat perlakuan yang baik, namun sangat terbatas. Ia sudah tahu seluruhnya, peran apakah yang dilakukan oleh adiknya, Ki Ageng Lembu Sora. Dan yang datang dengan ragu-ragu itu adalah adiknya. Adiknya, yang dengan sengaja pernah menjerumuskannya ke dalam suatu keadaan yang sulit. Ia tahu betul bahwa adiknya itu bernafsu untuk memiliki kekuasaan yang lengkap, seperti apa yang pernah dimiliki oleh ayahnya, Ki Ageng Sora dipayana. Wajah Ki Ageng Gajah Sora menjadi tegang sekali ketika langkah Ki Ageng Lembu Sora terhenti. Hanya beberapa langkah dihadapannya. Keduanya tegak seperti dua patung yang hampir serupa, gagah, tegap dan kokoh. Orang-orang pamingit dan banyu biru yang melihat peristiwa itu menjadi tegang pula. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dan apa yang seharusnya mereka lakukan. Suara di dalam banjar desa yang tinggal separoh itu masih riuh. Terdengar suara gajah alit seperti air yang mengalir, diselingi oleh gelak tertawanya yang menonjol daripada suara orang-orang lain. Nadanya tinggi agak sumbang. Adalah pembawaannya sejak anak-anak, apabila ia menjadi seorang periang dan senang berkelakar dalam keadaan apapun. Paningron, Mahesa Jenar dan Kebukanigara hanya kadang-kadang saja terdengar tertawanya menyentak, sedang Arya Salaka dan Rara Willis tampak hanya tersenyum-senyujum tertawa terkekeh-kekeh. Apalagi ketika sekali lagi gajah alit menyinggung tentang gajah suara selama di demak. Widuri yang duduk bertentangan dengan lubang pintu, tidak begitu tertarik pada cerita gajah alit. Hanya kadang-kadang saja tertawa nyaring. Tetapi bukan karena ia mendengar cerita gajah alit yang lucu, tetapi justru ia menertawakan bagaimana senapati demak yang bulat pendek itu tertawa. Tetapi, tiba-tiba Widuri pun menjadi bersungguh-sungguh ketika ia melihat ki ageng gajah suara merenggangkan kakinya. Sebagai seorang gadis yang terlatih dalam tata gerak bela diri, ia melihat bahwa ada sesuatu di antara renggang kaki gajah suara, juga sepasang kaki yang renggang. Cepat-cepat Widuri mengamit tangan ayahnya sambil berbisik, Ayah, kenapa dengan paman gajah suara? Kebukanigara segera memaklumi, ia dapat melihat di dalam gelap, dilihatnya seseorang yang sudah dikenalnya, Ki Ageng Lembu Sora. Pertemuan itu menjadi terganggu. Semua melihat perubahan wajah Widuri dan Kebukanigara. Dengan cemas Ki Ageng Sora dipayana bertanya, ada apa anak mas? Putra Ki Ageng yang muda telah datang, jawab Kebukanigara. Segera orang tua itu menangkap Sasmita tamunya. Cepat ia meloncat berdiri dan langsung melangkah keluar pintu. Hampir saja ia melanggar Ki Ageng Gajah Sora yang masih berdiri membelakangi pintu. Lembu Sora, kata orang tua itu, inilah kakakmu yang sudah lama kau tunggu. Kata-kata orang tua itu benar-benar berpengaruh di dada Lembu Sora. Sebenarnya ia pun sama sekali tak bermaksud apa-apa. Ketika ia sedang berbaring di balai-balai dalam podoknya, berlepas baju karena udara yang panas, datanglah utusan ayahnya, memberitahukan kedatangan kakaknya. Mendadak terasa tubuhnya gemetar, dan dengan serta merta timbuloh keinginannya untuk memeluk kaki saudara tua yang pernah disengsarakannya itu untuk minta maaf. Lembu Sora segera meloncat, menyambar bajunya dan sambil berjalan tergesa-gesa, ia mengenakan baju itu di sepanjang jalan, sambil berteriak, cari sawung sariti. Beritahukan kepadanya, bahwa aku menghadap kakang gajah Sora untuk menyerahkan segala kesalahan. Tetapi ketika ia sampai di halaman banjar desa itu, dan melihat bayangan kakaknya berdiri di muka pintu seperti sikap seekor gajah yang sedang marah, ia menjadi ragu-ragu. Apakah kakaknya nanti tidak tiba-tiba saja memukul kepalanya selagi ia sedang memeluk kakinya? Apakah ia masih berhak memanggil orang yang berada di muka pintu itu dengan sebutan kakang? Karena keragu-raguannya itu, dan karena kesadaran diri akan kesalahannya yang bertimbun-timbun, ia beberapa kali terhenti. Bahkan yang terakhir, kurang beberapa langkah lagi, ia sudah tidak dapat lagi memaksa dirinya untuk maju. Bahkan tiba-tiba ia melihat ketegangan sikap kakaknya, dan tanpa sadar, ia pun menarik kakinya merenggang. Tiba-tiba muncullah ayahnya, dan bersamaan dengan itu, kembali pulalah pikirannya yang jernih. Ia datang untuk minta maaf kepada kakaknya itu. Apakah kakaknya akan memaafkannya atau tidak? Bukanlah soalnya. Apakah kakaknya akan memukul hancur kepalanya dengan lebur seketi? Juga bukan soalnya. Karena itu sekali lagi ia memaksa diri, mengusir ketakutannya untuk melihat kesalahan dirinya sendiri. Dengan langkah yang gemetar, lembu Sora mendekat Gajah Sora. Tetapi ia tidak berjongkok dan memeluk kaki kakaknya. Yang dilakukan hanyalah mengulurkan kedua tangannya sambil membungkukkan punggungnya dalam-dalam. Dari mulutnya keluarlah suaranya berdesir lambat, kakang Gajah Sora. Gajah Sora masih berdiri tegang. Di belakangnya, di mulut pintu telah berdiri beberapa orang berdesak-desakan. Mahesa Jenar, Keboka Nigara, Paningron dan Gajah Alit. Terasa sesuatu bergolak di dadanya. Sebagai manusia biasa, sulitlah baginya untuk melenyapkan segala kenangan pahit yang harus ditelannya. Semuanya itu adalah akibat dari perbuatan adiknya itu. Ki Ageng Sora dipayana melihat pergolakan di hati anaknya yang tua. Ia pun bisa mengerti betapa pedih hatinya selama ini. Namun bagaimanapun juga keduanya adalah anaknya. Apalagi pada saat terakhir, lembu Sora telah menemukan kembali jalan kebenaran. Karena itu ia berkata, adikmu telah lama menunggumu. Dalam limpahan kasih keluarga pangrantunan, ia telah menemukan titik-titik terang dalam hidupnya. Gajah Sora menahan nafasnya. Perlahan-lahan tangan kanannya bergerak. Akhirnya dengan hati kosong, disambutnya tangan adiknya. Tetapi ia terkejut ketika lembu Sora tidak saja menggenggam tangannya itu erat-erat, tetapi diciumnya, dan dibasahinya tangan itu dengan air mata. Dada gajah Sora pun bergetar. Darahnya yang serasa menggelegak sampai ke lehernya oleh perasaan marah, dendam dan muak yang meluap-luap ketika melihat adiknya itu, kini perlahan-lahan mengendap kembali ke dalam hatinya. Ki Ageng lembu Sora seorang laki-laki yang tak mengenal takut, seorang laki-laki yang bergegayuhan setinggi awan, yang berkelana di langit biru, yang karenanya telah melupakan tata subasita, bahkan telah melupakan kulit daging sendiri, kini seperti kanak-kanak yang kehilangan barang mainannya, menitikkan air mata sambil menggenggam tangan kakaknya. Ki Ageng gajah Sora pun runtuhlah hatinya. Dikenangkannya pada masa kanak-kanak mereka. Pada masa-masa mereka sering bertengkar dan berkelahi berebut barang mainan. Kalau gajah Sora sedang asyik membuat mainan dari kayu atau dari bambu, kemudian datang lembu Sora yang kecil merebutnya. Kadang-kadang gajah Sora yang belum puas menikmati permainannya pun menjadi marah dan berusaha merebut permainan itu kembali. Tetapi lembu Sora mempertahankan dengan tangisnya. Kalau demikian, akhirnya runtuhlah pertahanan hati gajah Sora. Ia tidak akan meminta permainan itu kembali. Seperti saat ini. Pada saat-saat yang demikian itulah letak kelemahan gajah Sora. Kelemahan yang dimiliki sejak masa kanak-kanaknya. Sejak ia harus bekerja keras membantu ayah bundanya membangun tanah perdikan pangrantunan. Seandainya, seandainya saat ini pun tiba-tiba lembu Sora berkata, Kakang, aku iri hati melihat kamu ten banyu biru. Aku ingin untuk ikut menikmatinya. Betapa rinduku kepada suatu masa yang gemilang dari perjalanan hidupku dengan memiliki daerah bekas tanah perdikan pangrantunan seutuhnya, seandainya demikian, maka gajah Sora pasti akan hancur dengan sendiri. Pastilah dengan gemetar ia berkata, terserahlah lembu Sora. Tetapi, tetapi seandainya lembu Sora datang kepadanya dengan tangan bertolak pinggang. Menuding di depan hidungnya sambil berteriak, Minggat kau gajah Sora. Banyu biru adalah milikku. Seandainya demikian, maka pasti akan ditengadahkan wajahnya, dan akan dijawabnya dengan lantang, Marilah lembu Sora, lampaui mayatku dahulu. Tetapi, tetapi yang terjadi bukanlah demikian. Lembu Sora tidak menangis untuk meminta kemukten Banyu biru, dan lembu Sora tidak bertolak pinggang untuk menantang kakak kandungnya sendiri. Baru saja, dalam saat yang pendek dialami, betapa pahitnya daerah pamingit yang dilanda oleh arus peperangan. Betapa pedihati lembu Sora melihat api yang menelan rumah-rumah dan banjar-banjar desa, mendengar pekik tangis perempuan dan anak-anak yang berusaha untuk memperpanjang hidupnya. Betapa ngeri perasaan anak-anak melihat darah yang bercucuran dan betapa tertekan jiwanya melihat ayahnya diseret ke jalan-jalan. Tetapi peperangan itu sendiri serasa menjadi sahabat yang paling karib dari manusia. Setiap kali akan datang kembali, mengunjungi sahabatnya. Kalau tidak, maka sahabatnya itulah yang bertingkah mengundangnya. Ternyata dalam sejarah hidup manusia yang ditulis di lontar-lontar, kitab-kitab kidung dan di lontar-lontar yang lain, selalu akan berulang kembali kata-kata perang, perang, perang. Meskipun setiap mulut akan mengutuknya sebagai hantu yang paling menakutkan, tetapi seperti juga kekasih yang selalu dirindukan. Tidak saja negara-negara besar di Nusantara sendiri yang timbul dan tenggelam setelah paca perang-perang besar, seperti Mataram Lama, Jenggala, Kediri, Pajajaran, Majapahit, dan bahkan ceritera-ceritera yang dibawa oleh para perantau, para pelaut dan pedagang asing di pantai Nusantara. Negara-negara parangakik, ngerum, negara-negara Cina dan Jepang yang berebut pengaruh, selalu diakhiri oleh tangis para janda dan anak-anak karena suami dan ayah mereka lenyap dengan mengerikan sekali dalam kebiadaban api peperangan. Dan peperangan yang paling terkutuk, yang selalu terjadi di bumi Nusantara sejak masa-masa pemerintahan senduk di Mataram Lama, Jayabaya dan Jayasaba, sampai pada masa-masa pemerintahan Tumapel Kediri dan seterusnya, pecahnya Majapahit, adalah karena perang saudara. Pemberontakan peregrek, dan sebagainya, adalah permulaan dari kemunduran Majapahit. Karena itulah, didasari pada kesadaran yang demikian, setelah kepalanya sendiri hampir terbentur hancur, Lembu Sora sempat melihat dalam dirinya. Ia tidak mau mengalami nasib yang demikian. Kehancuran mutlak atas Pamingit dan Banyu Biru, yang membelit dirinya kini adalah penyesalan. Penyesalan yang menghujam ke dalam jantung kalbunya. Dan ia belum terlambat. Gajah Sora pun kemudian telah bersiap sebagai seorang kakak yang baik. Sambil menepuk bahu adiknya, ia berkata perlahan-lahan. Masuklah Lembu Sora. Lembu Sora tidak bisa menjawab. Mulutnya tersumbat. Tetapi ia mengangguk dan melangkah ke pintu. Yang berada di pintu pun telah duduk kembali ke tempatnya. Mahesa Jenar, Kebokanigara, Gajah Alit dan Paningron, kemudian Arya Salaka, Wilis dan Widuri. Disusul kemudian Gajah Sora dan Lembu Sora, sedang yang terakhir kali menempati tempatnya adalah Ki Ageng Sora di Payana. Mula-mula terasa betapa hatinya bergelora ketika Ki Ageng Lembu Sora melihat siapa saja yang hadir di dalam ruangan itu. Apalagi ketika ia melihat dua orang yang berpakaian lengkap sebagai prajurit-prajurit Demak. Jelas terbayang di kepalanya, bagaimana ia dengan orang-orang golongan hitam, mencegat Laskar Demak, lima-enam tahun yang lampau. Bagaimana pada saat itu Mahesa Jenar telah menyergapnya. Tetapi kemudian hati Lembu Sora menjadi sumele. Ia pasrah pada kekuasaan yang maha kuasa. Ia akan menerima kebenaran tertinggi. Sebab kemudian ia yakin, bahwa kebenaran tidak dapat dipaksakan oleh manusia, meskipun manusia seluruh dunia mengakuinya. Namun oleh Tuhan yang maha kuasa. Kebenaran yang berjalan di atas firmannya. Tetapi sesuatu telah terjadi di luar halaman Banjar Desa itu. Dua pasang mata telah menyaksikan betapa Ki Ageng Lembu Sora menangis. Dan wajah kedua orang itu pun menjadi merah karena marah. Seorang berperawakan kokoh dengan jalur-jalur ototnya yang menjorok di seluruh permukaan kulitnya. Orang itu adalah Galunggung, sedang yang lain, seorang anak muda sebaya dengan Arya Salaka, putra Ki Ageng Lembu Sora sendiri. Perempuan, bisik Sawung Sariti. Ayah anggar Arya Salaka terlalu perasa, sahut Galunggung. Apa yang kira-kira dilakukan ayah? Menyerah kepada nasib? Atau malahan menyerahkan pamingit sebagai tebusan dirinya? Sawung Sariti meneruskan sambil mencibirkan bibirnya. Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh dua orang prajurit dari demak itu di sini? tanya Galunggung tiba-tiba. Sawung Sariti mengerutkan keningnya. Entahlah, jawabnya, mungkin ia akan menangkap ayah, karena ayah pernah mencegat Laskar Demak, dahulu. Mata Galunggung yang seperti burung hantu itu tiba-tiba menjadi suram. Ia menarik nafas sambil mengeram, katanya, kalau benar, aku kira lebih baik hancur daripada menyerah. Apakah kau sangka yang dua orang itu mampu menghancurkan kita? kata Sawung Sariti dengan nada yang tinggi. Laskarnya, sahut Galunggung, apakah kira-kira hanya dua orang itu saja? Jangan pikirkan itu, potong Sawung Sariti, barangkali ia mengawal paman gajah Sora yang hanya sekadar boleh menemok keluarga. Tetapi yang penting bagiku adalah Arya Salaka. Apakah paman gajah Sora kembali memerintah di Banyu Biru atau tidak? Kalau Arya Salaka dapat aku lenyapkan, maka akhirnya pamingit dan Banyu Biru akan jatuh di tanganku dengan sendirinya. Angger benar, tak ada orang lain yang dapat mewarisi kedua daerah ini secara sah selain Angger Sawung Sariti, jawab Galunggung. Sawung Sariti tersenyum. Seolah-olah ia telah memastikan dirinya untuk menerima warisan dari ayahnya atas pamingit dan dari pamannya gajah Sora atas Banyu Biru. Meskipun dengan demikian ia harus duduk di atas bangkai kakak sepupunya. Marilah kita pergi, ajak Sawung Sariti. Tidaklah Angger akan menghadap pamanda gajah Sora. Tanya Galunggung. Sawung Sariti mencibirkan bibirnya, jawabnya, buat apa? Dan keduanya pun melangkah pergi. Tak seorang pun yang mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Sawung Sariti. Dan keduanya pergi tanpa menarik perhatian seorang pun. Sebagaimana mereka datang dari dalam gelap, berhenti dan berdiri menyaksikan apa yang terjadi di halaman Banjar Desa dari dalam gelap, mereka pun lenyap ditelan oleh kegelapan. Di Banjar Desa, pembicaraan-pembicaraan telah mulai berlangsung lancar sekali. Paningron, meskipun tidak dengan tegas, namun disindirnya, bahwa ia tidak akan mengambil suatu tindakan apapun terhadap Banyu Biru dan Pamingit, karena peristiwa pencegatan lima tahun lampau, sebab menurut laporan yang masuk ke Demak, pencegatan itu dilakukan oleh golongan hitam. Sesaat kemudian di halaman itu pun dikejutkan oleh suara tawa yang tinggi nyaring. Kemudian masuklah ke halaman itu seorang tua yang bertubuh tinggi, kekurus-kurusan. Dengan suara yang berderai, ia bertanya kepada anak-anak yang duduk di halaman, siapakah yang berada di dalam. Penuh, Ki Ageng, jawab salah seorang. Ki Ageng Pandan Alas tertawa. Katanya, seseorang memberitahu kepadaku, katanya anak Mas Mahesa Jenar telah datang, bersama-sama dengan beberapa orang lain, di antaranya dua orang gadis. Adakah Rara Willis bersamanya? Yang ditanya oleh Ki Ageng Pandan Alas, kebetulan adalah anak-anak Banyu Biru, yang memang mengenal Rara Willis. Dari lubang pintu mereka memang melihat gadis itu berada di dalam. Maka salah seorang menjawab, ya, Ki Ageng, salah seorang di antaranya adalah Rara Willis. Ki Ageng Pandan Alas tertawa. Aku sudah rindu kepadanya, katanya. Dan suaranya itu terdengar dari dalam ruangan banjar desa. Maka berkatalah Ki Ageng seorang dipayana, anggir Rara Willis agaknya eyangmu telah datang. Ya, eyang, jawabnya, aku sudah mendengar suaranya. Pada saat itulah Ki Ageng Pandan Alas muncul. Begitu saja ia langsung masuk ke dalam banjar. Tetapi ia tertegun, ketika dilihatnya banyak orang lain. Di antaranya, bahkan dua orang prajurit dalam pakaiannya. Silahkan Ki Ageng, Ki Ageng Sora dipayana mempersilahkan. Uh, sahut Ki Ageng Pandan Alas, aku kira hanya orang-orang kita sendiri, tetapi agaknya, suaranya terputus, lalu sambil berjalan berjongkok ia maju ke depan gajah Sora sambil berkata, bukankah ini anggir gajah Sora seperti yang kau katakan, Ki Ageng. Ia berkata Ki Ageng Sora dipayana, namun tangannya terancung kepada gajah Sora. Dengan serta merta gajah Sora menyambut salam itu, sambil membungku hormat ia menjawab, terima kasih, paman. Baru kemudian Ki Ageng Pandan Alas sempat menyapa cucunya Rara Willis. Kau bertambah kurus Willis, katanya. Rara Willis menundukkan wajahnya, tetapi jangan terlalu kau biarkan dirimu menjadi semakin kurus. Itu tidak baik, apalagi bagi gadis-gadis, kata eyangnya. Yang terdengar kemudian adalah suara endang Widuri, tidak eyang, Bibi Willis hampir setiap pagi dan sore minum jamu singset. Karena itu Bibi Willis kian hari kian bertambah cantik. Ah, potong Willis sambil mencubit lengan anak itu. Aduh, Widuri mengaduh, namun ia tertawa-tawa saja. Dengan hadirnya Ki Ageng Pandan Alas, ruangan itu bertambah ramai dan ribut. Namun juga bertambah panas. Apalagi sesaat kemudian Titis Anganten telah datang pula meramaikan pertemuan itu. Pertemuan dari sekelompok sahabat yang lama terpisah-pisah, namun kemudian berkumpul kembali dalam suasana yang menyenangkan. Pembicaraan mereka berkisar ke sana kemari tak menentu. Terasa seakan-akan waktu begitu sempit dan cepat. Karena itu mereka terpaksa menunda pembicaraan mereka sampai esok. Belum ada hal yang puas mereka dengar, baik dari Mahesa Jenar maupun ke Bokanigara tentang pasing-singan yang rangkap tiga. Juga dari Gajah Sora tentang pengalamannya di Demak, serta dari Ki Ageng Sora dipayana, pandan alas dan titis anganten tentang lenyapnya laskar hitam dari Pamingit. Namun agaknya malam telah jauh. Dan pertemuan itu pun bubarlah. Masing-masing dibawa ke pondok yang sudah disediakan, meskipun berpencar-pencar. Malam menjadi sepi, namun Ki Ageng Gajah Sora tidak segera dapat beristirahat. Di halaman, anak-anak Banyu Biru benar-benar menantinya, sehingga ia masih memerlukan waktu untuk menemui mereka. Berbicara dengan mereka, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, yang kadang-kadang aneh-aneh. Tetapi dari mereka Gajah Sora juga mendengar bahwa anaknya, Arya Salaka, benar-benar luar biasa. Jaladri pernah melihat Arya Salaka bertempur melawan Lawa Ijo. Tidak saja dalam pertempuran besar beberapa hari yang lalu, tetapi di gedong Sanga pun pernah dilihatnya. Ia sama sekali tidak menyangkal cerita itu. Bukan sekadar cerita yang berlebih-lebihan, namun cerita itu benar-benar terjadi. Dirinya sendiri pernah membuktikan betapa anak muda yang bernama Arya Salaka itu mampu melawannya. Selagi Ki Ageng Gajah Sora duduk bersama dengan anak-anak Banyu Biru, sebelum ia diantar ke podoknya, Arya Salaka telah mendahuluinya bersama gurunya dan keboka nigara. Tetapi ia pun tidak segera dapat tidur. Ketika gurunya dan keboka nigara telah berbaring di ruang dalam, Arya Salaka masih duduk di muka pintu menunggu kedatangan ayahnya, yang juga harus beristirahat di tempat itu bersama-sama mereka. Sedang di pondok sebelah adalah tempat untuk beristirahat kedua prajurit dari Demak, Paningron dan Gajah Alit. Ketika Arya Salaka sedang merenungi titik-titik yang jauh di dalam gelap malam, tiba-tiba dilihatnya seseorang lewat di muka podoknya. Seorang tua yang berjalan seperti perempuan. Orang itu berhenti sejenak, lalu melambaikan tangannya kepada Arya Salaka. Arya Salaka yang sudah mengenalnya segera berdiri mendekatinya. Sambil membungku hormat, ia bertanya, adakah sesuatu, eh yang titis anganten? Aku ingin mengatakan kepadamu dalam pertemuan tadi, namun aku tidak sampai hati merusak suasana yang gembira itu. Sebenarnya masih ada sesuatu yang ketinggalan dari keluarga Banyu Biru dan Pamingit, jawab titis anganten. Cepat hati Arya bergeser ke ibunya. Dahulu orang tua itulah yang memberitahukan kepadanya, bahwa ibunya selamat. Dan sekarang ia berkata tentang keluarga Banyu Biru dan Pamingit yang tercecer. Iya, sahut Arya, agaknya eh yang sorah dipayana tidak ingat lagi kepada ibu. Ah, jangan berkata begitu Arya, potong titis anganten, eh yangmu sudah tahu, kalau ibumu aku selamatkan. Agaknya ia segan untuk dengan tergesa-gesa menyuruhku mengambilnya. Karena itu dibiarkannya saja sampai aku datang membawanya kembali. Arya menundukkan wajahnya, terasa bahwa ia agak terlanjur menyangka eh yangnya melupakan ibunya. Sekarang, titis anganten meneruskan, aku ingin mengembalikan ibumu. Justru ayahmu sudah lebih dahulu datang tanpa disangka-sangka. Terima kasih, eh yang, jawab Arya, dimanakah ibu sekarang? Masih di pengungsiannya, sahut titis anganten, aku kira keadaan telah benar-benar baik. Kalau kau tak keberatan, jemputlah. Tak usah orang-orang tua seperti aku. Baik eh yang, sahut Arya, tunjukkan aku tempatnya. Tidak terlalu jauh. Ibu serta bibimu aku sembunyikan di sarapadan, jawab titis anganten. Sarapadan, ulang Arya, ia, desa kecil yang tak berarti. Aku memang menyangka desa itu tak akan menarik perhatian. Dan ternyata memang demikian. Orang-orang dari golongan hitam itu sama sekali tak tertarik untuk singgah. Dan hanya itulah satu-satunya kemungkinan yang dapat aku lakukan waktu itu. Untunglah, segera laskar pamingit datang dari Banyu Biru bersama-sama dengan eyangmu. Apalagi akhirnya laskarmu datang pula bersama gurumu dan kebuka nigara yang menganggumkan itu, kata titis anganten. Di mana letak dusun itu? Tanya Arya, titis anganten memberinya sekadar petunjuk, namun kemudian katanya tanpa berperasangka, ah, aku kira lebih baik pergi bersama-sama dengan sawung sariti. Arya mengerutkan keningnya. Sesuatu berdesir di dalam hatinya. Ia tidak tahu perasaan apa yang mengganggunya apabila ia mendengar nama saudara sepupunya. Namun ia tidak dapat berkata sesuatu kepada titis anganten. Arya, orang tua itu meneruskan, aku kira sawung sariti telah mengenal semua sudut daerah paminit ini. Aku kira ia pun mengenal sarapadan. Apalagi ibunya pun di sana. Arya masih berdiam diri, dan agaknya titis anganten tidak memperhatikan anak muda itu. Sebab ia segera berkata pula, berkatalah kepada gurumu, kalau kau temui sawung sariti ajaklah dia, kalau kau perlukan aku, aku pun bersedia. Baiklah eyang, jawab Arya. Namun tidaklah baik baginya untuk mengajak orang tua itu. Dengan demikian ia akan menjadi anak manja yang tak dapat melakukan sesuatu tanpa pertolongan orang lain, namun pergi bersama sawung sariti pun ia agak segan-segan. Tetapi anak itu sudah baik, pikirnya. Sementara itu kakinya melangkah telundak pintu langsung ke pembaringan gurunya. Paman, katanya perlahan-lahan ketika ia melihat gurunya masih belum tidur. Mahesa jenar mengangkat kepalanya, ada apa Arya? Maka dikatakannya apa yang didengar dari titis anganten. Kau akan pergi, tanya Mahesa jenar. Arya salahkah mengangguk sambil menjawab, ya, Paman, kau tidak menunggu ayah. Tanya ke Bokanigara yang berbaring di bale-bale, di samping Mahesa jenar. Tiba-tiba Arya ingin mengejutkan ayahnya. Kalau ayah datang nanti mudah-mudahan ia telah kembali bersama ibunya. Bukankah Sarapadan tidak begitu jauh? Meskipun seandainya ayahnya dahulu datang, kemudian baru ibunya pun akan dapat mengembirakan hati ayahnya itu. Karena itu ia menjawab, tidak Paman. Aku ingin mengejutkan hati ayah. Dengan siapa kau akan pergi? Tanya Mahesa jenar. Eyang titis anganten bersedia mengantarkan aku kalau aku memerlukannya. Kalau tidak, maka eyang menyuruhku mengajak Sawung Sariti, jawab Arya Salakah. Mahesa jenar bangkit dan duduk di bale-bale itu. Tampak ia sedang berpikir. Di dalam dadanya berdesir pula perasaan seperti perasaan di dada Arya Salakah. Namun ia pun berdiam diri. Aku segan untuk meminta eyang titis anganten mengantarku, kata Arya Salakah. Apakah Sarapadan tidak jauh? Tanya ke Bokanigara. Tidak, sahut Arya, menurut eyang titis anganten, Sarapadan hanya berantara empat bulat besar kecil. Pergilah, kata Mahesa jenar kemudian, tetapi berhati-hatilah. Jarak itu tidak terlalu jauh. Kau dapat membawa siapapun. Tidak perlu eyangmu titis anganten. Biarlah ia beristirahat. Juga tidak perlu Sawung Sariti. Setiap orang pamingit akan dapat menunjukkan letak desa itu. Baiklah paman, sahut Arya. Kemudian ia pun minta diri kepada gurunya dan kepada ke Bokanigara. Ia bermaksud untuk pergi saja seorang diri. Sarapadan tidak terlalu jauh. Jalur jalannya pun telah ditunjukkan oleh titis anganten. Sehingga ia akan dengan mudah menemukannya, atau tidak akan dapat bertanya kepada siapa saja yang akan ditemuinya di perjalanannya. Peronda atau penjaga gardu. Maka segera Arya pun berangkat. Malam menjadi semakin dalam. Namun bintang di langit bertebaran di segala penjuru. Angin malam yang dingin bertiup menghancurkan suara-suara anjing liar yang berebut makanan. Sekali-kali di kejauhan terdengar suara buruang hantu menggetarkan udara. Tiba-tiba di sudut desa, Arya terhenti. Dilihatnya dua orang berdiri sebelah menyebelah di kedua sisi jalan. Namun segera Arya mengenal mereka berdua, Sawung Sariti dan pengawalnya yang setia, Galunggung. Bukankah kau ini kakang Arya salah kah? Sapa Sawung Sariti? Iya, Adi, jawab Arya. Kemana kah kakang akan pergi di malam begini? Tanya Sawung Sariti pula. Arya salah kah menjadi ragu-ragu. Kalau ia berkata sebenarnya maka ada kemungkinan Sawung Sariti akan ikut serta. Padahal, meskipun ia telah berusaha untuk melupakan, namun berjalan bersama-sama dengan adiknya, ia masih terasa segan. Tetapi ia tidak menemukan jawaban lain, karena itu ia terpaksa menjawab dengan berterus terang. Aku akan menjemput ibu ke Sarapadan. Adakah bibi gajah Sora di Sarapadan? bertanya Sawung Sariti. Iya, jawab Arya singkat. Kalau demikian, ibuku juga di sana. Tanya Sawung Sariti pula. Iya, jawab Arya pula. Dari mana kakang tahu? Desak Sawung Sariti. Eyang titis angan ten, sahut Arya salah kah? Sawung Sariti mencibirkan alisnya. Ia berpikir sejenak. Kemudian ia berkata, aku pergi bersama-sama dengan kakang. Arya menarik nafas. Ia pasti tidak akan dapat menolak. Karena itu ia menjawab, suatu kebetulan bagiku, Adi. Aku belum pernah melihat tempat itu. Sekarang kalau kau akan menemani aku, aku akan berterima kasih. Sawung Sariti mengangkat wajahnya. Dengan sudut matanya ia memandang wajah kasar orang kepercayaannya. Kemudian terdengar ia berkata, kita ikut. Marilah anggar. Terdengar suara galunggung berat. Maka kemudian pergilah mereka bertiga berjalan beriring-iringan. Galunggung sambil menyeret pedangnya yang tersangkut di lambungnya. Sekali-kali Arya mengerling kepada adiknya itu. Pedangnya berjuntai-juntai hampir menggores tanah. Pedang itu hampir setiap keadaan tak pernah terlepas dari pinggangnya. Sebenarnya kalau Arya bercuriga, itu pun cukup beralasan. Ia menyesal bahwa ia tidak membawa tombak pusaka banyu biru. Namun hatinya kemudian menjadi besar, ketika terasa di dalam bajunya terselip sebuah pisau belati panjang terbalut dengan klika kayu. Pisau belati pusaka pasing-singan yang bernama Kiai Suluh. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu pikirnya. Dan kadang-kadang ia terpaksa tersenyum sendiri atas kecurigaannya itu. Sedang Saung Sariti berjalan saja dengan enaknya, melenggang dalam dingin malam. Tetapi tiba-tiba Arya mengangkat alisnya. Dan berkatalah ia dengan serta-merta, Adi apakah benar jalan ini jalan ke Sarapadan? Saung Sariti menoleh. Ia berhenti melangkah, kemudian menjawab pertanyaan Arya dengan heran, ya inilah jalan itu. Kenapa? Arya mengamat amati keadaan sekelilingnya. Di kejauhan di wajah taburan bintang di langit ia melihat sepasang pohon siwalan. Katanya, bukankah kita harus melewati jalan kecil di antara pohon siwalan itu? Siapa bilang? Bertanya Saung Sariti. Eyang titis anganten, jawab Arya Salaka. Eyang titis anganten keliru, sahut Saung Sariti. Tetapi Arya adalah seorang muda yang hampir seluruh hidupnya berada dalam perjalanan. Ia pun tahu benar, bahwa titis anganten adalah seorang perantau, sehingga ia yakin bahwa tak mungkin orang tua itu salah. Karena keyakinannya itu maka Arya menjawab, Adi, Eyang titis anganten adalah seorang perantau, yang kerjanya berjalan dari satu ujung, ke lain ujung dari pula ini. Karena itu apakah Eyang titis anganten akan salah jalan dalam jarak empat lima bulak saja? Aku adalah anak pamingit, jawab Saung Sariti, sejak bayi aku bermain-main di tempat ini. Adakah aku tidak mengenal Sarah Padan? Memang, sebenarnya lah demikian. Seharusnya Arya percaya bahwa Saung Sariti mengenal daerah ini dengan baik. Tetapi ada sesuatu di pojok hatinya yang berbisik, pilihlah jalan sendiri. Karena itu Arya berkata, Adi, barangkali ada jalan lain ke Sarah Padan. Jalan yang barangkali ditempu oleh Eyang titis anganten pada saat itu. Agaknya kakang Arya salahkah lebih percaya kepada orang tua itu daripada kepadaku? Bertanya Saung Sariti. Arya menjadi beragu. Untuk beberapa saat ia berdiam diri. Agak sulit baginya untuk menjawab pertanyaan itu. Meskipun demikian akhirnya ditemukannya juga jawabannya, Adi, baiklah aku mencoba membuktikan, apakah Eyang titis anganten benar-benar seorang perantau yang baik. Sedangkan apabila nanti jalan itu tak aku ketemukan, aku akan kembali ke Pamingit. Mengajak orang tua itu pergi bersama-sama dan mengatakan kepadanya, bahwa perantau itu kini telah menjadi pelupa dan tak dapat mengenal jalan antara Pamingit dan Sarapadan meskipun ia dapat menemukan jalan kembali ke Banyuwangi yang menurut Eyang titis anganten jaraknya beribu-ribu kali lipat. Wajah Saung Sariti menjadi panas. Terasa sindiran halus pada kata-kata Arya, memang sebenarnya bahwa jalan terdekat ke Sarapadan adalah jalan kecil di antara sepasang pohon siwalan itu. Karena agaknya Arya salahkah telah berkeras hati untuk menempuh jalan itu, maka akhirnya ia berkata, baiklah kakang Arya, kau lewat jalanmu, aku lewat jalan yang sudah aku kenal baik-baik. Meskipun barangkali kakang akan sampai ke Sarapadan, namun jalan yang akan kau tempuh itu agak terlalu jauh. Tidak apalah Adi, jawab Arya, lalu bagaimana dengan Adi Saung Sariti? Aku akan mengambil jalan ini, sahut Saung Sariti. Baik, kalau demikian biarlah kita berjanji untuk saling menunggu di tempat pengungsian ibu kami, supaya kita bisa pulang bersama-sama, berkata Arya Salakah. Tidak perlu, jawab Saung Sariti, kita sudah berselisih jalan di sini. Biarlah kita jemput ibu kita masing-masing. Aku jemput ibuku, kau jemput ibumu. Arya menarik nafas panjang, adiknya memang terlalu kaku. Namun Arya masih mencoba berkata, apakah kata ibu-ibu kita itu nanti? Mereka mengungsi bersama-sama, biarlah mereka pulang bersama-sama. Ibuku bukan perempuan cengeng, jawab Saung Sariti, kalau ibuku tak mau, biarlah ia pulang sendiri tanpa Saung Sariti. Hem, terdengar Arya mengeluh, tetapi ia tidak sempat berbicara lagi. Saung Sariti telah pergi meninggalkannya. Galunggung berjalan di belakangnya hampir meloncat-loncat. Sekali dua kali dilihatnya kedua orang itu menoleh, tetapi lalu berjalan semakin cepat. Perlahan-lahan Arya memutar tubuhnya. Ia melangkah kembali ke jalan kecil di antara pohon siwalan itu. Ia harus berjalan terus ke selatan, kemudian di simpang tiga ia harus membelok ke kiri. Setelah beberapa langkah akan ditemuinya Parit. Ia dapat menempuh dua jalan, terus lewat jalan kecil itu, atau menyusur tepi Parit. Namun kedua jalan itu akan bertemu kembali di bawah pohon nyamplung yang besar di tepi sebuah sungai kecil. Setelah itu, ia hanya akan menyusur satu jalan terus sampai dimasukinya desa Sarapadan. Mungkin Adi Saung Sariti benar, pikirnya, jalan itu pun akan sampai ke Sarapadan. Dengan demikian Arya agak menyesal. Mungkin ia terlalu berprasangka, namun sebenarnya Arya telah berbuat hati-hati. Firasatnya telah dapat memberinya beberapa pertimbangan dalam mengambil keputusan. Kalau ia berjalan bersama-sama dengan Saung Sariti, akibatnya akan berbahaya sekali. Saung Sariti telah membawanya lewat jalan yang sepi, menyusur lewat pereng yang terjal. Di sana segala sesuatu akan dapat terjadi. Satu sentuhan di kakinya, akan dapat mengantarkannya ke dasar jurang yang dalam dan berdinding runcing seperti gerigi. Dan hal yang demikian itu, akan dapat terjadi. Untunglah, Tuhan telah membawanya lewat jalan lain. Di jalan itu, Saung Sariti berjalan sambil mengumpat-umpat. Sedang galunggung pun mengeram tak habis-habisnya. Ketika Saung Sariti membelok, dan memilih jalan itu, hatinya yang kelam segera dapat menebak maksud momongannya. Bahkan ia telah bersiap di belakang Arya, menyentuhnya sedikit dan kemudian bergegas-gegas berlari-lari ke Pamingit, memberitahukan kecelakaan yang terjadi, bahwa Arya salahkah terpeleset ke dalam jurang, atau dibiarkannya, tak seorang pun mengetahuinya. Namun rencananya ternyata urung. Arya memilih jalan lain, karena itu pun mereka harus mempunyai rencana lain. Namun telah terpateri di dalam kepala anak muda dari Pamingit itu, bahwa Arya salahkah harus dilenyapkan. Sudah tentu dengan diam-diam. Dengan demikian kedatangan gajah Sora tak akan berpengaruh. Kelak, sudah pasti bahwa Pamingit dan Banyu Biru akan dikuasainya. Apalagi kini golongan hitam yang menghantui mereka telah lenyap pula. Kakang Arya akan membelok di simpang tiga, bisik Sawung Sariti. Ia, jawab Galunggung singkat. Lalu, mungkin akan dipilihnya jalan di tepi parit, Sawung Sariti meneruskan. Belum pasti, jawab Galunggung, anak itu lebih senang berjalan di jalan, daripada menyusur pematang dan tanggul-tanggul. Sawung Sariti berpikir sejenak. Hatinya benar-benar sudah dikuasai oleh nafsu yang menyala-nyala. Yang berada di dalam kepalanya hanyalah usaha terakhir untuk menyingkirkan kakak sepupunya. Galunggung dapat mengetahui apa yang bergolak di dalam hati anak muda itu. Karena itu ia pun turut berpikir. Ia mengharap bahwa Sawung Sariti kelak benar-benar dapat menguasai Pamingit dan Banyu Biru. Dengan demikian, ia pun akan mendapat tempat yang baik. Jauh lebih baik daripada yang sekarang dimiliki. Mungkin akan didapatnya tanah dua kali lipat dari tanah yang diterimanya sekarang. Juga kekuasaan yang diperoleh akan berlipat-lipat pula. Setelah mereka berdiam diri sejenak, maka berkatalah Galunggung, Angger Sawung Sariti. Kita masih mempunyai kesempatan. Kita dapat menempuh jalan memisah, lewat pematang dan menyusup di bawah uot parit sebelah. Aku juga berpikir demikian, sahut Sawung Sariti, kita cegat kakang area di simpang tiga, sebelum kita harus memilih jalan mana yang dilewati. Terlalu tergesa-gesa, jawab Galunggung, kita cegat Angger area di sebelah pohon nyamplung. Kembali Sawung Sariti berpikir. Kemudian sambil mengangguk-angguk ia berkata, mungkin baik juga. Kalau demikian, Sawung Sariti meneruskan, kita harus segera menyusul kakang area salahkah. Kita ambil jalan pematang. Sawung Sariti tidak menunggu jawaban Galunggung. Cepat ia meloncati parit kecil di tepi jalan. Kemudian menyusul pematang, menyusup di antara batang-batang jagung muda. Namun meskipun demikian, Sawung Sariti harus berhati-hati, supaya area tak dapat melihatnya. Demikianlah, dengan bergegas-gegas kedua orang itu berjalan memotong arah. Mereka berjalan di atas pematang-pematang, tanggul-tanggul parit untuk dapat mendahului area salahkah. Karena Sawung Sariti telah terlalu biasa dengan daerah ini, maka ia dapat memperhitungkan jarak yang dilewatinya itu cukup jauh dari jalan yang dilalui area, sehingga ia tidak usah khawatir dapat diketahuinya. Ketika mereka harus memotong jalan, barulah mereka berjalan dengan sangat hati-hati, menyusur batang-batang jagung sambil membungkuk-bungkuk. Akhirnya mereka terjun ke anak sungai, dan lewat di bawah uwot dari kayu yang bersilang di atas anak sungai itu, mereka memotong jalan. Mereka mengharap, bahwa dengan demikian mereka akan dapat mendahului area salahkah sampai di bawah pohon nyamplung. Area salahkah yang tidak tahu, apa yang sedang direncanakan oleh adik sepupunya, berjalan seenaknya sambil menikmati angin malam. Langit tidak terlalu bersih, namun di beberapa sudut bintang masih tampak berkredipan menghias malam. Dengan cermatnya ia memperhatikan tanda-tanda yang diberikan oleh Titis Anganten. Jalan manakah yang seharusnya dilewatinya. Namun jalan itu tidak terlalu sulit baginya. Sehingga ia pun tidak usah cemas, bahwa ia akan tersesat. Kemudian area sampai di simpang tiga. Di simpang tiga, ia membelok ke kiri. Beberapa langkah kemudian ditemuinya parit. Dan ia harus memilih, apakah akan berjalan di sepanjang jalan kecil itu, ataukah akan memilih jalan tanggul di sepanjang parit. Arya kemudian berhenti sejenak. Dilihatnya air yang memercik di dalam parit itu. Mengalir dengan tenangnya. Maka timbuloh keinginannya untuk berjalan menyusur parit itu sambil memperhatikan airnya. Dalam pada itu, Sawung Sariti telah sampai di bawah pohon nyamplung. Dengan hati-hati ia menempatkan dirinya di tepi jalan. Telah diperhitungkannya, bahwa dengan satu loncatan, ia harus sudah dapat mencapai area salaka dengan pedangnya. Demikian juga Galunggung, harus sudah siap. Meskipun kemampuan bertempur Galunggung jauh berada di bawah kemampuan area salaka, namun dengan menyerangnya secara tiba-tiba bersama-sama dengan Sawung Sariti maka mereka mengharap bahwa mereka tidak usah mengulangi dengan serangan kedua. Dengan demikian, Sawung Sariti dan Galunggung dengan tenangnya mengendap di tepi jalan, di bawah pohon nyamplung yang rimbun. Gemesik angin malam yang mengusik daun-daun di atasnya, terdengar seperti keluh kesah yang sedih. Bahkan kemudian terdengar seperti orang yang berbisik-bisik, menyampaikan kabar yang mengerikan. Beberapa saat Sawung Sariti dan Galunggung mengendap di sisi jalan itu, terasa betapa waktu berjalan lambat sekali. Menunggu memang merupakan pekerjaan yang menjemukan. Apalagi mereka berdua dicekam oleh ketegangan yang setiap saat menjadi semakin memuncak. Mata mereka seperti tersangkut di tikungan jalan di samping parit yang menyilang jalan kecil. Dari sanalah area salaka akan muncul. Kalau tidak dari jalan kecil itu, pasti akan muncul dari tanggul di tepi parit. Tetapi area salaka agaknya berjalan terlalu lambat. Seharusnya ia kini telah muncul dan berjalan lurus di hadapan mereka yang menunggunya dengan gelisah. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa tiba-tiba saja area ingin mencuci kakinya di dalam parit yang bersih itu dan untuk beberapa saat ia bermain-main dengan percikan airnya. Tetapi, akhirnya dari balik tikungan itu pun muncul sebuah bayangan. Seorang yang berjalan melenggang dalam keremangan malam. Bayangan itu berjalan dengan tergesa-gesa lewat jalan kecil di muka pohon nyamplung itu. Sawung Sariti dan galunggung menjadi bertambah gelisah. Segera mereka menarik pedang masing-masing dengan sangat berhati-hati. Sesaat yang akan datang, pedang mereka harus melakukan tugas-tugas mereka yang berat. Tetapi mata Sawung Sariti yang tajam itu menjadi liar. Ia melihat perbedaan yang kecil pada bayangan itu. Ia menjadi ragu-ragu. Apakah orang itu area salakah? Beberapa kali Sawung Sariti mengedipkan matanya, namun ia menjadi bertambah bimbang. Semakin dekat bayangan itu, semakin gelisah hati Sawung Sariti, sebab ia menjadi semakin yakin bahwa bayangan itu sama sekali bukan area salakah. Meskipun orang yang datang itu juga bertubuh tegap, namun Sawung Sariti dapat membedakan bahwa area salakah berjalan dengan gaya yang berbeda. Ketika beberapa langkah orang itu menjadi semakin dekat, makin jelas bahwa orang itu memakai pakaian yang lain. Galunggung pun akhirnya mengetahui juga, bahwa yang datang itu bukanlah yang mereka tunggu. Dengan nafas yang memburu ia berbisik perlahan, bukan itu orangnya, Angger. Setan. Sawung Sariti mengumpat, ada juga malam-malam orang berkeliaran di daerah yang masih belum tenang sama sekali ini. Agaknya ia akan mengairi sawah, bisik Galunggung. Tidak. Tidak ada orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk keperluan yang dapat dilakukan siang hari, sahut Galunggung. Lalu siapakah dia? Tanya Galunggung pula, apa pedulimu terhadap orang itu? Yang penting kita tunggu Arya Salaka, jawab Sawung Sariti. Galunggung pun kemudian berdiam diri. Orang itu sudah semakin dekat. Sawung Sariti menahan nafasnya. Biarlah orang itu berlalu. Kemudian orang yang lewat di belakangnya, pastilah Arya Salaka. Tetapi Sawung Sariti menjadi marah, ketika tiba-tiba orang itu berhenti. Ia menoleh ke belakang, seakan-akan ada yang ditunggu-tunggunya. Bahkan kemudian dengan enaknya orang itu duduk di bawah pohon nyamplung itu, di sisi jalan yang lain, sambil memeluk lututnya. Sawung Sariti menggeram perlahan-lahan. Gila, pikirnya, apa kerjaannya orang itu? Namun disabarkannya hatinya untuk sesaat. Barangkali orang itu akan segera pergi. Sebab, pada saat orang itu muncul di tikungan, nampaknya ia akan tergesa-gesa. Namun kenapa tiba-tiba orang itu duduk saja dengan enaknya di hadapannya? Sesaat sudah berlalu, Sawung Sariti masih mencoba menunggu. Tetapi akhirnya ia menjadi gelisah dan semakin marah. Arya Salaka pasti hampir tiba. Kalau orang itu masih duduk di situ, maka ia dapat mengganggu pekerjaannya, atau kalau terpaksa orang itu pun harus ditiadakan, untuk menghilangkan jejak. Maka akhirnya Sawung Sariti tidak sabar lagi. Ia takut kalau Arya Salaka segera akan datang. Karena itu, tiba-tiba ia meloncat dengan garangnya, sambil mengacungkan pedangnya ke dada orang itu. Apa pekerjaanmu di sini? Bentaknya. Orang itu terkejut bukan main. Tiba-tiba ia menjadi gemetar, jawabnya, aku, aku tidak apa-apa. Kalau begitu, tinggalkan tempat ini segera, perintah Sawung Sariti. Kenapa? Tanya orang itu. Tidak ada apa, jawab Sawung Sariti, tetapi pergi sekarang. Orang itu pun berdiri dan akan melangkah pergi ke arah dari mana ia datang. Jangan ke sana, bentak Sawung Sariti. Ia takut kalau orang itu akan berpapasan dengan Arya Salaka dan akan memberitahukan apa yang terjadi dengan dirinya. Kemana? Tanya orang itu. Kesana, kata Sawung Sariti menunjuk ke arah yang berlawanan. Aku tidak punya keperluan di sana, jawab orang itu. Aku tidak peduli. Pergi ke sana, cepat. Sawung Sariti menjadi semakin marah. Kau datang dari arah sana, kemudian apa perlumu kalau kau tidak mempunyai keperluan ke arah yang lain? Aku hanya akan datang ke bawah pohon nyemplung ini, jawab orang itu, aku telah bermimpi bahwa aku pada saat ini harus berada di sini. Jangan banyak cakap. Pergi sekarang, bentak Sawung Sariti. Orang itu menjadi bingung. Karena itu malahan ia berdiri saja seperti patung. Galunggung akhirnya tidak sabar sama sekali melihat orang itu masih berdiri di sana dengan mulut ternganga. Ia pun kemudian melangkah maju sambil berkata, binasakan saja orang itu sebelum anak itu datang. Jangan, jangan, teriak orang itu. Jangan berteriak, bentak Sawung Sariti. Ia takut kalau Arya mendengarnya. Namun dengan demikian waktu mereka menjadi semakin sempit. Dan sejalan dengan itu, pikiran Sawung Sariti pun menjadi semakin kisruh. Ia tidak mau gagal kali ini. Karena itu, akhirnya ia sependapat dengan galunggung. Orang itu harus disingkirkan. Meskipun demikian ia masih mencoba sekali lagi membentaknya, pergi, cepat. Tetapi orang itu tidak segera pergi. Ia masih berdiri saja seperti orang yang kehilangan kesadaran. Karena itu maka Sawung Sariti tidak bisa berbuat lain daripada menyingkirkannya dengan paksa. Karena itu katanya, singkirkan dia, galunggung. Galunggung yang sejak tadi sudah kehilangan kesabaran segera menggeram sambil meloncat. Pedangnya tepat mengarah ke hulu hati orang yang masih berdiri kebingungan itu. Tetapi terjadilah suatu peristiwa yang tak pernah dibayangkan. Dalam mimpi pun tidak, orang itu, dengan tangkasnya memiringkan tubuhnya. Dengan demikian, maka pedang galunggung menyentuh pun tidak. Sehingga galunggung terseret oleh kekuatan sendiri dan terhuyung-huyung beberapa langkah ke depan. Pada saat ia berusaha memperbaiki keseimbangannya, tiba-tiba terasa sebuah genggaman mencengkam rambutnya. Dan oleh sebuah tarikan yang kuat, ia terseret ke depan. Ia kemudian tidak mampu menolong dirinya, ketika tiba-tiba terbanting tertelungkup, masuk persawahan yang basah. Sawung Sariti melihat peristiwa itu adalah galunggung itu terjerembab. Karena itulah, hatinya menjadi menyala-nyala. Pedangnya pun cepat bergerak ke dada orang yang menyakitkan hati itu. Tetapi sekali lagi Sawung Sariti terkejut, pedangnya pun sama sekali tak menyentuh orang itu. Dengan demikian Sawung Sariti akhirnya mengetahui, bahwa orang itu bukanlah sekadar seorang yang berkeliaran di malam hari dalam keadaan yang belum tenang benar. Dengan gerakan-gerakannya dan caranya membebaskan diri, baik dari tikaman pedang galunggung maupun dari tusukan pedangnya sendiri, tahulah Sawung Sariti, bahwa orang itu sebenarnya orang yang berilmu. Dengan demikian, Sawung Sariti menjadi bertambah gelisah dan marah. Usahanya untuk membinasakan Arya Salaka belum berhasil, dan kini dijumpainya lawan yang tak dapat diperingan. Ternyatalah kemudian, ketika Sawung Sariti mengulangi serangannya, maka dengan tangkasnya orang itu berkisar dan meloncat, namun terdengar mulutnya berkata, Kisanak, aku tidak mempunyai persoalan dengan kalian. Kenapa kalian berusaha untuk membunuh aku? Sawung Sariti sudah benar-benar dibakar oleh nyala kemarahannya, maka terdengar ia menjawab, kau telah mengganggu pekerjaanku. Karena itu kau harus binasah. Aku tidak mengganggu Kisanak. Aku hanya sekadar memenuhi mimpiku sore tadi, bahwa aku harus datang di bawah pohon nyemplung ini, sahut orang itu. Omong kosong, bentak Sawung Sariti, sementara itu pedangnya berputar semakin cepat dalam ilmu keturunan pangrantunan. Suatu ilmu yang sukar dicari bandingnya. Apalagi Sawung Sariti memiliki kelincahan yang cukup, sehingga pedangnya seakan-akan berubah seperti asap yang bergulung-gulung melanda lawannya. Lawannya itu pun berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan dirinya. Seperti bayangan saja, ia meloncat-loncat dengan cepatnya, seakan-akan tubuhnya sama sekali tak memiliki berat. Ia meloncat dari sana kemari, berputar dan melingkar, kemudian mirip dengan seorang yang sedang bermain-main berputar di udara. Ia selalu menghindari saja setiap serangan yang datang. Dalam pada itu galunggung pun telah bangun kembali. Wajahnya dikotori oleh lumpur liat yang basah. Beberapa kali ia mengibas-kibaskan rambutnya. Ikat kepalanya telah hilang terlempar jauh. Setan, geramnya. Tetapi ia pun terbelalak ketika ia melihat orang yang akan dibunuhnya itu bertempur melawan Sawung Sariti. Ia tidak dapat mengerti bagaimana mungkin orang itu dapat menyelamatkan diri sampai beberapa lama. Sedangkan agaknya Sawung Sariti telah benar-benar berusaha membunuhnya. Karena itu, maka timbuloh maksud galunggung untuk membantu momongannya. Dengan hati-hati mendekati pertempuran itu. Ia melihat pedang Sawung Sariti bergulung-gulung seperti asap putih yang melibat lawannya, namun ia melihat lawannya itu seperti anak hijang yang menari-nari keriangan di padang rumput yang hijau. Berloncatan kian kemari, bahkan sekali-kali orang itu berkata nyaring, katakanlah, kisanak. Apa salahku? Persetan. Teriak Sawung Sariti. Ia sudah lupa bahwa Arya Salaka akan dapat mendengar teriakannya itu. Bahkan pedangnya menjadi semakin cepat berputar. Galunggung kemudian tak mau membiarkan pertempuran itu berlangsung lama lagi. Ia masih ingat bahwa kedatangan mereka di tempat itu adalah menunggu Arya Salaka. Karena itu, sekuat-kuatnya, ia ingin membantu Sawung Sariti. Sebab sebenarnya galunggung pun memiliki kemampuan yang harus diperhitungkan. Dengan garangnya galunggung meloncat sambil menggeram. Pedangnya lurus memotong gerakan bayangan yang sedang menghindari serangan Sawung Sariti. Namun malanglah nasibnya. Tiba-tiba terasa sebuah pukulan yang dahsyat mengenai pelipisnya. Demikian dahsyatnya, sehingga terasa seakan-akan bintang-bintang yang melekat di langit rontok bersama-sama menimpa dirinya. Sekali lagi galunggung terlempar ke sawah. Kini ia jatuh terlentang. Namun, tiba-tiba dadanya berdesir ketika terasa bahwa pedangnya sudah tak berada di tangannya lagi. Dengan susah payah ia mencoba menguasai dirinya. Perlahan-lahan galunggung mengangkat wajahnya. Dan sekali lagi jantungnya berdentang keras ketika dilihatnya, pedangnya sudah berada di tangan lawan Sawung Sariti itu. Dengan demikian, kini ia menyaksikan sebuah pertarungan pedang yang ngegirisi. Masing-masing bergerak dengan tangkas dan tangguhnya. Namun akhirnya terasa bahwa lawan Sawung Sariti itu memiliki kekuatan dan kecepatan melampaui Sawung Sariti sendiri. Dengan demikian, beberapa saat kemudian, Sawung Sariti sudah harus mengumpat-umpat di dalam hatinya. Ternyata ia telah salah langkah. Sebelum melawan Arya Salaka, sudah harus ditemuinya lawan yang tangguh dan bahkan memiliki tata gerak yang melampauinya. Dalam kesibukan angan-angannya, tiba-tiba bagai seleret pedang Sawung Sariti melihat bayangan yang muncul dari tanggul parit yang menyilang jalan kecil itu. Dalam sekejap, segera Sawung Sariti dapat mengetahuinya bahwa orang itu adalah Arya Salaka. Karena itu dadanya menjadi berdebar-debar karena kegelisahan dan kecemasan bercampur baur dengan kemarahan yang meluap-luap. Namun Sawung Sariti adalah anak muda yang licik. Tiba-tiba ia tersenyum di dalam hatinya ketika terpikir olehnya, baiklah kakang Aryaku jadikan kawan kali ini. Urusan kita dapat kita selesaikan besok atau lusa. Sebenarnya lah yang datang itu adalah Arya Salaka. Mula-mula ia berjalan saja seenaknya sambil menikmati sejuknya angin malam. Namun tiba-tiba ia terkejut ketika dilihatnya di bawah pohon nyamplung, dua orang yang sedang bertempur mati-matian. Apalagi keduanya telah memegang pedang di tangan. Karena itu Arya menjadi tertegun sejenak. Siapakah mereka yang bertempur itu? Dengan hati-hati ia melangkah mendekati. Tanpa disengaja tangannya merabah-rabah lambungnya. Dan terasa sebuah benda tersentuh tangannya, Arya menjadi tenang. Sebab ia tidak tahu siapakah yang bertempur dengan senjata itu. Kalau perlu ia harus melibatkan diri, di lambungnya terselip Kiai Suluh. Pusaka pasing-singan yang ngedap edabi. Dengan demikian Arya melangkah semakin dekat. Dan alangkah terkejutnya ketika ia mengenal kedua orang yang bertempur itu. Karena itu tiba-tiba ia berteriak, Adi Sawung Sariti, apakah yang terjadi? Kakang Karang Tunggal, berhentilah. Sawung Sariti tidak mendengar teriakan Arya Salaka. Ia bertempur terus, bahkan ia mengharap Arya membantunya. Tetapi ketika sekali lagi ia mendengar Arya memanggil namanya dan nama Karang Tunggal, Sawung Sariti menjadi bimbang. Apakah Arya Salaka telah mengenal lawannya itu? Karang Tunggal pun segera meloncat mundur beberapa langkah untuk membebaskan dirinya dari libatan serangan Sawung Sariti yang mengalir seperti banjir, sambil berkata nyaring, selamat datang Adi Arya Salaka. Akhirnya Sawung Sariti pun terpaksa berhenti bertempur. Dadanya berdegup ketika ternyata Arya benar-benar telah mengenal lawannya itu. Maka ia pun bertanya, apakah kakang Arya telah mengenal orang ini? Ia, jawab Arya Salaka, ia adalah kakang Karang Tunggal. Hem, geram Sawung Sariti. Pikirannya menjadi berputar-putar dilibat oleh berbagai pertanyaan. Kalau orang ini telah mengenal Arya Salaka, maka adakah hubungannya dengan kehadirannya di bawah pohon nyamplung ini? Kakang Karang Tunggal, apakah yang terjadi sehingga kakang bertempur melawan Adi Sawung Sariti? Bertanyalah kepada adikmu, jawab Karang Tunggal. Arya mengalihkan pandangannya kepada Sawung Sariti. Matanya menyorotkan pertanyaan yang bergolak di hatinya. Untuk beberapa saat Sawung Sariti berdiam diri. Ia agak bingung, bagaimana ia harus menjawab pertanyaan itu. Sehingga terpaksa terluncurlah pertanyaan dari mulut Arya, kenapa Adi Sawung Sariti bertempur dengan kakang Karang Tunggal? Aku belum mengenalnya, desis Sawung Sariti. Apalagi Adi belum mengenalnya, desak Arya Salaka. Aku tidak tahu apa sebabnya, jawab Sawung Sariti, tiba-tiba saja aku telah bertempur dengan orang itu. Arya mengerutkan keningnya. Sedang Karang Tunggal tertawa perlahan-lahan. Aneh, desisnya. Aku juga tidak tahu, kenapa tiba-tiba saja aku sudah bertempur melawan Adi yang kau sebut Sawung Sariti itu. Wajah Sawung Sariti menjadi merah mendengar sindiran itu. Tetapi sebelum ia berkata sesuatu, terdengar Karang Tunggal meneruskan, aku merasa bahwa aku telah diserangnya. Kau mengganggu aku, bantah Sawung Sariti. Menyentuh pun aku tidak, sangkal Karang Tunggal. Arya menjadi bingung. Tetapi ia merasa, bahwa keduanya belum berkata sebenarnya. Suatu kesalahpahaman, desis Arya. Memang hal itu mungkin sekali terjadi. Namun sekarang aku perkenalkan kalian masing-masing. Bukan kesalahpahaman, jawab Karang Tunggal, tetapi Adi Sawung Sariti sengaja menyerang aku tanpa sebab. Bukan tanpa sebab, sahut Sawung Sariti yang mulai merah kembali, kau mengganggu aku. Apamu yang aku ganggu? Tanya Karang Tunggal. Sawung Sariti terdiam. Sudah tentu ia tidak dapat mengatakan apa yang sebenarnya sedang dilakukan. Namun keringat dinginnya mengalir semakin deras ketika Karang Tunggal berkata, aku hanya datang kemari dan duduk di bawah pohon nyamplung ini. Apa salahku? Sawung Sariti masih belum dapat menjawab. Namun terdengar giginya gemeretak. Yang terdengar adalah kata-kata Karang Tunggal, dan kenapa aku kau usir dari sini tanpa sebab. Dan aku harus berjalan ke jurusan yang kau tentukan. Sawung Sariti menggeram. Namun ia belum menemukan jawaban yang tepat. Sedang Karang Tunggal berkata terus, apakah dengan demikian aku mengganggumu? Apakah kau sedang menunggu seseorang di sini dengan pedang terhunus? Dada Sawung Sariti semakin berdebar-debar. Sedang Arya mengangkat alisnya. Apakah benar yang dikatakan oleh Karang Tunggal itu? Sawung Sariti menunggu seseorang dengan pedang terhunus. Kalau demikian siapakah yang ditunggunya? Pertanyaan itu tiba-tiba datang mengganggunya. Tiba-tiba terdengarlah Sawung Sariti membentak keras-keras, jangan mengigau. Aku berkata sebenarnya, sahut Karang Tunggal. Tiba-tiba kembali Arya diganggu oleh angan-angan yang tak menyenangkan hatinya. Apakah maksud Sawung Sariti sebenarnya? Dan kenapa tiba-tiba saja anak itu telah mendahuluinya? Karena itu tiba-tiba terloncat dari mulut Arya, apakah yang sebenarnya terjadi? Sudah aku katakan, sahut Karang Tunggal, anak muda itu menunggu seseorang dengan pedang terhunus. Apa pedulimu? Pukas Sawung Sariti, daerah ini adalah daerah yang belum tenang. Orang-orang dari gerombolan hitam setiap saat berkeliaran di daerah ini. Apa salahnya aku duduk di bawah pohon ini dengan pedang terhunus? Tiba-tiba Karang Tunggal tertawa. Tertawa seorang pemuda yang berdarah jantan, namun darah itu masih belum mengendap di dasar jantungnya. Ia sebenarnya telah mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh Sawung Sariti. Mula-mula ketika ia melihat Arya Salaka, ia ingin menyusul sahabatnya itu, yang berjalan bersama-sama dengan adik sepupunya, namun maksudnya diurungkan, ketika dilihatnya Arya berpisah dengan Sawung Sariti. Bahkan timbuloh kecurigaannya kepada adik sepupu Arya. Dengan demikian ia mengikutinya dan mendengarkan semua percakapannya dengan gelunggung. Karena itulah sengaja ia mendahului Arya dan duduk di bawah pohon nyamplung itu. Ia tahu benar bahwa dengan demikian Sawung Sariti akan marah kepadanya. Tetapi tidak mengapa, sebab dengan demikian ia sudah berusaha mencegah kemungkinan itu terjadi. Meskipun ia sendiri tidak yakin, apakah dengan serangan diam-diam itu Arya akan dapat dikalahkan, namun hal yang demikian itu benar-benar berbahaya. Terbawa oleh sifat-sifatnya yang aneh, yang dipenuhi oleh api yang menyala-nyala di dalam dadanya, karang tunggal yang juga bernama Mas Karebet dan mempunyai sebutan jaka tingkir itu memandang kehidupan sebagai suatu kancah perjuangan. Namun kejantanannya menuntut setiap perjuangan harus dilakukan dengan adil dan jujur. Karena itulah maka ia menjadi muak melihat cara Sawung Sariti untuk mencapai maksudnya. Ia pernah mendengar dari Kilemah Telasi, apa yang sebenarnya terjadi di Banyu Biru. Pergolakan antar keluarga, pergeseran kamukten dan perjuangan untuk mempertahankan pusaka. Tafsirannya yang tepat mengatakan, bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah rentetan dari peristiwa-peristiwa itu. Dengan demikian, akhirnya ia berkata di antara suara tertawanya yang berderai, Hai anak-anak muda! Kenapa kalian menyembunyikan tangan kalian di balik punggung? Kenapa kalian tidak berani mengangkat dada? berkata dengan lantang. Ayo kita pertaruhkan tanah ini. Banyu Biru dan Pamingit. Sadumuk Batuk, Sanyari Bumi. Mukti atau Mati. Darah Sawung Sariti menjadi mendidih di dalam dadanya. Ia kini hampir tak dapat mengelak lagi. Agaknya Karang Tunggal telah mengetahui seluruhnya. Karena itu ia menggigit bibirnya, sedang tangannya memegang pedangnya semakin erat. Di dalam hati ia berkata, apa boleh buat? Kalau aku harus berhadapan dengan Arya Salakah? Aku laki-laki juga seperti dia. Arya Salakah masih berdiri tegak di tempatnya. Ia dapat menangkap apa yang dikatakan oleh Karang Tunggal. Dan kini ia tahu benar apa yang sedang dilakukan oleh Sawung Sariti. Karena itu dadanya pun berdesir cepat. Di tempat itu, di bawah pohon nyamplung yang rimbun, berdirilah tiga orang anak muda yang masih berdarah panas. Anak-anak muda yang mudah terbakar oleh perasaan sendiri. Mereka masih mengukur harga diri dengan sifat-sifat kepahlawanan yang sempit. Dalam kesempitan perasaan, mereka menilai diri masing-masing dengan keberanian mereka melihat darah. Demikianlah maka terjadilah ketegangan yang memuncak. Masing-masing menyiapkan diri untuk mempertaruhkan diri demi kehormatan nama mereka dengan gegayuhan mereka. Mereka tidak sadar, bahwa di dunia ini ada cara lain yang jauh lebih baik daripada cara yang mereka tempuh. Dalam keadaan yang demikian, mereka melupakan bahwa ayah-ayah mereka akan dapat menyelesaikan persoalan dengan cara yang baik, dengan laki-laki sejati, tanpa setetes darah pun yang tertumpah. Seandainya, pada saat itu hadir seorang dari ayah-ayah mereka, atau Mahesa Jenar, atau Keboka Nigara, maka keadaannya pasti akan berbeda. Namun yang terjadi adalah, tak seorang pun dari mereka yang hadir. Tak seorang pun yang dapat memberi peringatan kepada anak-anak itu. Yang tertua di antara mereka adalah Karang Tunggal. Namun Karang Tunggal adalah seorang anak muda yang sifat-sifatnya yang aneh. Akhirnya Sawung Sariti tidak tahan lagi membiarkan hatinya bergolak tanpa ujung pangkal. Karena itu dengan lantangnya ia berkata kepada Karang Tunggal, Hai anak perkasa, apa maksudmu sekarang? Tidak apa-apa, jawab Karang Tunggal, aku hanya ingin melihat seseorang berlaku jantan. Tidak dengan sembunyi-sembunyi dan curang. Persetan dengan ocehanmu. Bentak Sawung Sariti, kau kira aku tidak berani berhadapan seperti laki-laki. Nah, itulah kata-kata jantan, sahut Karang Tunggal, apakah tamu adi Arya Salakah? Mulut Arya Salakah tiba-tiba seperti terkunci. Ia sama sekali tidak mengharapkan hal yang demikian itu terjadi. Tetapi ia pun tidak mau, apabila kelak ia benar-benar menjadi korban tusukan dari belakang. Dalam saat yang pendek itu pun segera ia dapat menangkap maksud yang tersirat dari perbuatan adik sepupunya itu. Menyingkirkan dirinya, untuk kelak memiliki pamingit dan banyu biru sekaligus. Karena Arya masih berdiam diri, maka berkatalah Sawung Sariti, Kakang Arya Salakah, apa boleh buat? Biarlah aku tidak tedeng aling-aling. Aku ingin kemukten atas tanah banyu biru sekaligus selain tanah pamingit. Hem, hanya itulah yang terdengar dari mulut Arya Salakah. Apabila selama ini, ia sudah berusaha melupakan segenap peristiwa yang terjadi atas dirinya karena pokal adik sepupunya itu, maka kini tiba-tiba terungkit kembali. Peristiwa demi peristiwa. Pada saat dirinya hampir saja dicincang di halaman rumah sendiri, kemudian setelah ia menyingkir, ia pun selalu dikejar-kejar. Apabila seorang yang bernama Sarayuda tidak menolongnya, maka ia pun kini tidak akan dapat melihat bintang-bintang yang bertaburan di langit. Juga dikenangnya apa yang terjadi di gedangan. Kenangannya itulah yang perlahan-lahan membakar dirinya. Dan kini, adiknya itu berdiri di hadapannya dengan pedang terhunus. Jawab permintaanku, sambung Sawung Sariti, banyu biru, pamingit Jawab Arya dengan gemetar, jangan memaksa aku membela diri. Aku sebagai saksi. Tiba-tiba karebet berteriak, siapapun yang kalah dan menang, harus menghindarkan diri dari dendam yang menimpa dari kalian terbunuh, adalah nasib malang yang menimpa diri. Aku tidak akan membuka mulutku kepada siapapun. Tetapi kematian adalah bukan tujuan kalian terbunuh. Karena itu hindarkanlah. Namun kalian harus berjanji, bahwa kalian akan menerima keputusan yang kalian buat bersama. Suasana di bawah pohon nyamplung itu menjadi bertambah tegang. Dada ketiga anak muda itu bergetar cepat karena darah mereka yang bergolak. Pada saat itu galunggung masih terkapar di tanah liat yang becek, di antara tanaman-tanaman jagung muda. Kepalanya masih terasa pening. Dengan susah payah ia berusaha untuk dapat duduk dengan tegak. Dalam keadaan itu, hatinya pun bertambah tegang. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam pada itu terdengar karang tunggal berkata, pertemuan yang demikian adalah jauh lebih baik daripada dendam yang membara di hati kalian. Tetapi sekali lagi aku peringatkan bahwa aku adalah saksi. Dan kalian tidak akan mendendam di hati. Dengan demikian, setelah pertemuan ini selesai, selesailah urusan kalian. Laki-laki sejati tidak akan menelan ludahnya kembali. Darah saung sariti kini benar-benar telah mendidih. Sedang Arya Salaka dapat memaklumi maksud karang tunggal. Anak muda itu tidak mau melihat pertentangan dan dendam yang berlarut-larut. Namun cara penyelesaian ini pun sangat tidak menyenangkan hatinya. Yang sudah bulat hatinya adalah saung sariti. Hidup atau matinya telah dipertaruhkan untuk mencapai maksudnya. Demikianlah maka ketika darahnya telah bergelora membakar kepalanya, terdengarlah ia berteriak, kakang Arya Salaka. Melawan atau tidak melawan, aku akan menyerangmu dan berusaha membunuhmu. Itu adalah ketetapan hatiku. Dan aku telah menantimu di sini. Arya tidak sempat menjawab ketika ia melihat saung sariti meloncat maju ke hadapannya. Beberapa langkah saja di mukanya dengan pedang yang terjulur lurus ke depan. Dengan gerak naluria Arya mundur selangkah. Tangannya sudah siap mencabut pusaka kiai suluh. Namun sebelum itu dilakukan terdengarlah karang tunggal berkata, biarlah perkelahian ini menjadi adil. Kalian berdua tidak bersenjata, atau kalian berdua memegang pedang. Saung sariti dan Arya Salaka tidak segera menjawab. Mereka masih berdiri di atas kaki masing-masing yang renggang. Namun sepintas lalu, berkisarlah di otak karang tunggal. Ia telah mendengar ilmu sasra birawa yang dimiliki oleh Arya Salaka dan ilmu lebur saketi di dalam diri saung sariti. Agaknya kedua ilmu itu lebih berbahaya daripada pedang. Dengan demikian mereka tidak akan mempergunakan ilmu-ilmu yang dahsyat itu. Apabila mereka akan mempergunakan, mereka harus melepaskan senjatanya, sehingga dengan demikian ada kesempatan padanya untuk mencegah terbenturnya kedua ilmu itu. Sedang pertempuran dengan pedang antara dua orang yang selincah saung sariti dan Arya Salaka, biasanya tidak akan sampai pada bahaya yang sebenarnya terhadap jiwa mereka. Ia akan dapat mencegahnya apabila perlu, juga apabila salah seorang darinya telah terluka dan meneteskan darah. Karena itu, segera ia berkata, Adi Arya, pakailah pedang ini. Karang Tunggal tidak menunggu jawaban. Segera ia meloncat dan menyerahkan pedang galunggung kepada Arya Salaka. Seperti orang yang terbius oleh keadaan yang dihadapinya, Arya menerima pedang itu dengan hati yang kosong. Nah, di tangan kalian telah tergenggam pedang, kata Karang Tunggal, terserah kapan kalian akan mulai. Tetapi setetes darah yang mengalir dari tubuh kalian, akan merupakan keputusan jantan. Dan kalian harus menerima keputusan itu tanpa syarat. Arya Salaka dapat mengerti arti kata-kata Karang Tunggal. Namun Sawung Sariti sudah tidak mau mendengarnya. Ketika di tangan Arya telah tergenggam pedang, maka ia tidak menunggu lebih lama lagi. Dengan kecepatan kilat ia meloncat dan menusuk dada kakak sepupunya. Namun Arya Salaka telah membayangkan bahwa hal yang demikian itu akan terjadi. Karena itu segera ia menghindar. Pedang galunggung di tangannya itu pun segera bergerak menyambar seperti elang di udara. Sawung Sariti segera meloncat ke samping. Matanya telah menjadi merah oleh api kemarahan dan nafsu. Karena itu kemudian kembali ia melontarkan dirinya menyerang Arya Salaka seperti datangnya angin ribut. Demikianlah maka keduanya tenggelam dalam perkelahian yang dahsyat. Arya Salaka dan Sawung Sariti adalah anak-anak muda yang sedang tumbuh. Tenaga jasmania mereka sedang berkembang dengan suburnya. Perkembangan tubuh yang selalu dipupuk dan dipelihara dalam cara masing-masing. Arya Salaka telah berkembang dalam lingkaran ilmu keturunan pengging, sedang Sawung Sariti menjadi perkasa karena ilmu keturunan pangrantunan. Dua ilmu yang dahsyat, yang pada masa-masa lampau menjadi pasangan yang mengerikan untuk menghadapi kekuatan golongan hitam. Karang Tunggal menyaksikan pertempuran itu dengan seksama. Ia melihat betapa keduanya sambar-menyambar dengan tangkasnya seperti sepasang burung Raja Wali yang bertempur di udara. Namun sesaat kemudian keduanya telah berubah menjadi seekor harimau yang garang dengan kuku-kukunya yang tajam melawan seekor banteng yang kokoh kuat dengan tanduk-tanduknya yang runcing mengerikan. Tetapi Karang Tunggal sama sekali tidak mencemaskan mereka. Ia melihat kekuatan dan ketangkasan pada kedua belah pihak. Karena itu ia bersyukur bahwa keduanya telah bertempur dengan senjata. Kalau saja mereka bertempur dengan tangan mereka, maka ia pasti akan melihat bahwa tiba-tiba saja akan berbenturanlah ilmu Sasra Birawa dan Lebur Saketi. Kalau ilmu itu tidak seimbang maka salah seorang di antaranya pasti akan hancur lumat bagian dalam tubuhnya. Pedang di tangan Sawung Sariti berputar dengan cepatnya. Semakin lama menjadi semakin cepat dan membingungkan. Bahkan kemudian seakan-akan berubah menjadi ribuan mata pedang yang menusuk dari ribuan arah. Namun Arya Salaka adalah murid dari perguruan pengging lewat seorang yang bernama Mahesa Jenar. Karena itu pedangnya pun mampu membentengi dirinya seperti sebuah bola baja yang melingkari tubuhnya. Tak seujung jarum pun dapat ditembus oleh tajam pedang lawannya. Bahkan Arya Salaka tidak saja mampu mengurung dirinya dengan bola baja yang kokoh dan kuat, namun sekali-kali serangannya pun menyambar dengan dasyatnya. Tidak terlalu sering, namun setiap sambaran pedangnya cukup mendebarkan hati lawannya. Demikianlah mereka tenggelam semakin dalam, dalam pertempuran yang menyeramkan itu. Masing-masing telah mengerahkan segala tenaga dan kemampuannya. Mereka melingkar-lingkar dan berputar-putar dalam satu daerah yang dilindungi oleh rimbunnya pohon nyamplung. Sekali-kali mereka berloncatan sambar-menyambar, mengelilingi pokok pohon nyamplung yang besar itu. Pedang mereka berkilat-kilat seperti tatit yang beterbangan di langit. Benturan-benturan kedua senjata itu sedemikian dasyatnya sehingga bunga api memercik di udara. Karang Tunggal akhirnya mengagumi juga ketangkasan mereka. Kelincahan dan keperigelan Sawung Sariti dan ketangguhan serta ketangkasan Arya Salaka merupakan tanding yang dapat menghentikan denyut jatung. Namun kekuatan jasmania Arya Salaka ternyata melampaui kemampuan Sawung Sariti. Tempaan yang bertahun-tahun di sepanjang perantauan, menuruni lembah dan tebing-tebing, perburuan di hutan-hutan dan pergulatan melawan ombak lautan, telah menjadikan tubuh Arya Salaka sekokoh belit karang. Otot-ototnya seakan-akan telah mengeras, sekeras besi. Kulitnya yang merah kehitam-hitaman terbakar matahari setiap hari itu seolah-olah menjadi lapisan tembaga yang melindungi tubuhnya dari setiap bahaya yang menyentuhnya. Karena itulah maka akhirnya kesegaran tubuh Arya Salaka telah ikut serta menentukan pertempuran itu. Benturan-benturan yang terjadi di antara kedua pedang itu tampak, bahwa keadaan Arya Salaka masih lebih baik daripada Sawung Sariti. Demikianlah pada suatu ketika, Sawung Sariti kehilangan keseimbangan sesaat setelah pedangnya beradu dengan pedang Arya Salaka. Karena dorongan yang keras, Sawung Sariti terdesak selangkah surut, serta tubuhnya terputar setengah lingkaran. Pada saat yang demikian, dengan kecepatan yang luar biasa pedang Arya Salaka terjulur ke dadanya. Sawung Sariti cepat berusaha menghindarkan diri. Ia memutar tubuhnya setengah lingkaran pula dalam arah yang sama, sedang ia mengangkat pedangnya, berusaha untuk menangkis serangan lawannya. Sebagian Sawung Sariti berhasil. Pedangnya memukul pedang Arya Salaka ke samping. Namun kekuatan Sawung Sariti pada saat ia melingkar tidaklah sepenuh kekuatan Arya Salaka. Sehingga dengan demikian, pedang Arya masih menyentuh pundak kanannya. Sebuah goresan telah menyobek kulit Sawung Sariti. Dan dari luka itu melelehlah cairan yang berwarna merah segar. Darah. Sawung Sariti terkejut ketika terasa sebuah goresan menyengat pundaknya. Ia segera meloncat mundur, tanpa disengaja tangan kirinya meraba pundaknya. Dan cairan yang hangat terasa di telapak tangannya. Terdengarlah ia menggeram dan giginya gemeretak. Pada saat itu Karang Tunggal meloncat ke depan dan berdiri di antara mereka. Dengan lantang ia berkata, keputusan telah jatuh. Darah telah menetes dari luka. Sawung Sariti memandang Karang Tunggal dengan mata yang berapi-api. Darahnya serasa mendidih di dalam dadanya. Katanya tidak kalah lantangnya, apa maksudmu? Perjanjian kita mengatakan, keputusan diambil secara jantan. Kalau darah telah menetes, pertempuran berakhir, dan selesailah persoalan kalian, sahut Karang Tunggal. Apa keputusan itu? Tanya Sawung Sariti. Seperti yang kita janjikan, bukankah kalian sedang bertaruh di atas tanah Pamingit dan Banyu Biru. Jawab Karang Tunggal. Mata Sawung Sariti menjadi semakin menyala. Kemarahannya kini telah benar-benar memuncak. Tidak ada pertaruhan apa-apa. Tiba-tiba terdengar suara Arya Salaka yang sudah berhasil menenangkan diri. Marilah kita lupakan persoalan kita. Karang Tunggal mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia tersenyum. Betapa besar jiwa sahabatnya itu. Bagus, katanya, kalian tetap pada kedudukan kalian masing-masing sebagai putra kepala daerah perdikan yang terpisah. Bagi Sawung Sariti semuanya itu seakan-akan merupakan ejekan atas kekalahannya. Didorong oleh harga diri dan dilambari oleh nafsu yang melonjak-lonjak, maka Sawung Sariti telah lupa pada segalanya. Lupa pada keadaannya, lupa pada darahnya yang bersumber dari saluran yang sama dengan Arya Salaka. Lupa akan sifat kepribadian yang sejak lama mencekam tata kehidupan daerah ini. Ia sudah tidak memperdulikan lagi segala galanya. Dengan suara nyering ia berkata, laki-laki tidak mengenal darah yang menetes dari luka. Ayo kakang Arya Salaka, besiaplah. Kita bertempur antara hidup dan mati. Dada Arya bergetar mendengar tantangan ini, ia tidak menghendaki hal demikian terjadi. Namun terasa pula bawa dendam yang membara di dada adiknya itu tak akan padam. Karena itu ia menjadi bingung. Apa yang harus dilakukan? Ia menyesal mengapa tidak mengajak gurunya atau ayahnya menjemput ibunya. Kalau demikian keadaannya mungkin berbeda. Tetapi di dalam hatinya melontarlah kata-kata, kalau Sawung Sariti tidak melakukannya sekarang, maka akan-akan datanglah saatnya pertentangan yang memuncak, bara api yang tersimpan di dalam dada anak itu bagai bara api yang tersembunyi di dalam sekam. Setiap saat akan berkobar membakar dirinya. Dalam pada itu Karang Tunggal pun menjadi kecewa. Sawung Sariti ternyata tidak berjiwa besar. Karena itu akhirnya ia berkata, kenapa kau mengingkari janji? Aku tidak pernah berjanji. Dan aku sudah berkata, melawan atau tidak, aku akan bunuh kakang Arya Salaka, jawab anak muda yang mata gelap itu. Suasana di bawah pohon nyamplung kini benar-benar dicekam oleh ketegangan yang memuncak. Gemesik daun-daunnya yang rimbun terdengar seperti lagu maut yang membelai hati ketiga anak-anak muda yang sedang berdiri mematung di bawahnya. Arya Salaka masih berdiri dalam kebimbangan hati. Apa yang harus dilakukan? Tiba-tiba terdengar Sawung Sariti berkata seperti guru dimulai hujan. Jangan tegak seperti patung. Aku ulangi, melawan atau tidak, aku akan membunuhmu. Besiaplah. Aku akan mulai. Tunggu dulu, sahut Arya Salaka. Tetapi Sawung Sariti sudah tidak mau mendengarkan lagi. Ia telah meloncat seperti seekor serigala lapar menerkam mangsanya. Demikian cepat dan tiba-tiba sehingga Arya dan Karang Tunggal menjadi terkejut karenanya. Arya sama sekali tidak menduga Sawung benar-benar akan mengancam jiwanya pada saat ia sedang mencoba mencegah perkelahian. Karena itu ia agak gugup. Ia melihat pedang adik sepupunya yang besar dan panjang tiba-tiba saja terjulur ke dadanya. Dengan segala kemampuan yang ada padanya ia mencoba memukul pedang tersebut. Namun terlambat, pedang Sawung berhasil mematuk dadanya. Kemudian sebuah goresan yang panjang membekas menyilang. Perasaan pedi menjalar menyusur segenap sarafnya. Arya berdesis perlahan. Namun demikian darah yang mengalir dari luka itu seakan-akan minyak yang akan menyiram api kemarahan anak muda dari Banyu Biru. Arya Salaka bukan anak dewa ataupun malaikat dari langit. Karena itu, maka ia pun memiliki sifat-sifat anak muda pada umumnya. Darahnya yang panas serta jiwanya yang meledak-ledak. Selagi Arya Salaka masih memiliki sifat-sifat manusia pada umumnya. Marah, dendam dan nafsu mempertahankan diri. Demikian akhirnya Arya telah kehilangan semua kesabaran serta kelunakan hati. Yang di dalam dadanya kini adalah kemarahan yang menyala-nyala seperti api membakar hutan kering di lereng bukit dalam arus angin yang kencang. Hilanglah kini pengamatannya atas adik sepupunya. Yang ada di hadapannya kini adalah lawan yang sedang mempertaruhkan hidup atau mati. Karena itulah maka sambil menggeram keras Arya meloncat dengan tangkasnya, kemudian seperti badai ia menyerang Sawung Sariti. Namun Sawung Sariti telah bertekad bulat untuk bertempur mati-matian. Namun, Sawung Sariti pun telah bertekad bulat. Ia telah memutuskan untuk bertempur mati-matian. Ia tidak akan mau hidup bersama-sama dengan kakak sepupunya dalam lingkungan langit yang sama. Kakak sepupunya atau ia yang harus mati. Maka terulang kembali pertempuran sengit di bawah pohon nyamplung. Pertempuran antara dua anak muda yang darahnya sedang mendidih sampai ke kepala. Karang Tunggal kini berdiri seperti tonggak. Ia benar-benar menjadi kecewa. Ia kini tidak bisa berharap bahwa dendam di antara keduanya akan terhapus karena ucapan jantan. Karena itulah ia melangkah perlahan-lahan menepi dan duduk di tepi jalan bersandar pokok pohon nyamplung. Untuk menghilangkan kejengkelan hatinya, tiba-tiba Karang Tunggal berteriak keras-keras, aku tidak peduli lagi dengan kalian. Apa yang terjadi kemudian, aku tidak turut campur. Juga seandainya kalian mati bersama-sama, aku akan berdendang lagu Kinanti, sama sekali bukan megateruh. Meskipun kata-kata Karang Tunggal itu bergetar memenuhi udara, namun Sawung Sariti dan Arya Salaka tak mendengarnya. Perhatian mereka sepenuhnya telah tertumpah pada perjuangan mereka untuk mempertahankan hidup masing-masing. Pertempuran kali ini pun semakin lama menjadi semakin memuncak. Masing-masing telah melepaskan segenap ilmu pedang mereka. Ilmu pedang dari perguruan pengging melawan ilmu pedang dari perguruan pangrantunan. Dua ilmu yang seimbang dan dimiliki oleh dua orang anak muda dalam tataran yang seimbang pula. Namun, sekali lagi nampak, betapa kekuatan Jasmania Arya Salaka berada selapis lebih dari Sawung Sariti. Itulah sebabnya maka Sawung Sariti berusaha mempergunakan kelincahannya untuk memukul lawannya. Namun agaknya Sawung Sariti tidak akan berhasil. Sebab Arya Salaka pun mampu bertempur dalam kelincahan yang mengagumkan. Bahkan kemudian keduanya seakan-akan berubah menjadi bayangan yang melayang-layang secepat sikatan menyambar belalang. Pedang Sawung Sariti bergerak dalam bidang-bidang yang mendatar, mematuk dan kemudian berputar seperti baling-baling. Sedangkan pedang Arya Salaka mengambil garis-garis silang untuk mematahkan serangan Sawung Sariti dan kemudian bergerak melingkari dirinya, untuk kemudian dengan dahsyatnya, sedahsyat angin pusaran, pedang itu melibat lawannya. Dalam benturan-benturan yang terjadi, semakin jelas betapa kekuatan tubuh Arya Salaka melampaui kekuatan lawannya. Maka ketika Arya Salaka tidak lagi dapat mengendalikan diri, pedangnya menyambar dengan cepat dan kerasnya ke arah leher lawannya. Namun kelincahan Sawung Sariti pun tidak kalah daripada lawannya. Cepat ia merendahkan diri dan pedangnya menyilang, melindungi tubuhnya. Terjadilah suatu benturan yang dahsyat. Seperti bunga api menghambur di udara. Dalam benturan itu, Arya telah mengerahkan segenap kekuatannya, bahkan ia telah mempergunakan ayunan pedangnya serta berat badannya untuk memperkuat serangannya. Dengan demikian, kekuatan yang menghantam pedang Sawung Sariti jauh melampaui kekuatan Sawung Sariti. Dengan demikian, ia terlontar mundur, getar cepat. Terasa jari-jarinya menjadi panas dan nyeri. Cepat ia berusaha untuk memperbaiki keadaannya, namun secepat itu pula sekali lagi pedang Arya salaka memukul pedang Sawung Sariti. Kali ini Sawung Sariti tak dapat lagi menyelamatkan pedangnya. Dengan kerasnya pedangnya terpukul jatuh di tanah. Sawung Sariti menggeram keras karena terkejut dan nyeri-nyeri di tangannya. Dengan cepatnya ia melontar mundur sejauh-jauhnya. Namun Arya pun mampu bergerak secepat itu, sehingga ketika Sawung Sariti berjejak di atas tanah, ujung pedang Arya seakan-akan telah melekat di dadanya. Sekali lagi ia mencoba menjauhkan diri dari ujung pedang itu, namun Arya salaka pun melontar maju dengan kecepatan yang sama. Akhirnya Sawung Sariti berhenti. Tangannya bergetar, namun tak sesuatu dapat dilakukan. Sedang ujung pedang Arya masih saja menekan dadanya. Melihat keadaan kedua anak muda yang bertempur itu, Karang Tunggal menjadi tegang. Tanpa sesadarnya, ia meloncat berdiri dengan wajah tegang menanti apa yang akan terjadi. Pada saat itu, Arya benar-benar telah menguasai lawannya. Dengan satu gerakan yang sederhana, ujung pedangnya akan menembus dada adik sepupunya itu. Namun tiba-tiba tatit dari ujung langit memancar di udara. Seleret sinar jatuh di wajah adiknya yang tegang kaku. Bergetarlah dada anak muda dari banyu biru itu. Ia pernah melihat wajah yang sedemikian itu di gedangan, beberapa tahun lampau. Kalau ia mau, pada saat itu Sawung Sariti telah terbunuh dengan ujung tombak pusakannya. Tetapi pada saat itu ia tidak dapat membunuhnya. Perasaannya dirisaukan oleh kenangan masa-masa silam. Masa kanak-kanak dan masa-masa mereka bergaul sebagai saudara. Seperti juga pada saat yang serupa, kini tangan Arya Salaka yang memegang pedang itu bergetar, bergetar karena getaran di dalam jiwanya. Getaran perasaan seorang kakak. Betapapun kemarahan telah membakar dadanya, namun Arya masih sadar, bahwa Sawung Sariti adalah adik sepupunya. Dalam kerisauan itu tiba-tiba terdengar suara Sawung Sariti lantang, seperti apa yang dikatakan beberapa tahun yang lampau, kakang Arya Salaka. Bunuhlah aku. Arya Salaka memandang wajah adiknya. Tangannya masih bergetar, namun mulutnya tiba-tiba seperti terkunci. Bahkan kemudian kembali terdengar Sawung Sariti berkata, kali ini bunuhlah aku, supaya aku tidak membunuhmu kelak. Nafas Arya Salaka berjalan semakin cepat. Bukan karena kelelahan, tetapi karena perasaannya yang bergolak demikian dahsyatnya. Bergolakan perasaan yang telah menggoncangkan nalarnya. Dengan mata yang suram ia mengamat-amati wajah adiknya dengan seksama. Wajah yang masih memancarkan perasaan dendam dan benci. Namun karena itulah maka Arya Salaka menjadi kasihan melihatnya. Ia menangkap getaran perasaan adiknya. Betapa ia tidak rela menerima keadaan itu. Karena itu tiba-tiba terdengarlah suaranya gemetar, Adi Sawung Sariti. Berjanjilah demi Tuhan yang mahatahu bahwa kau akan melupakan gegayuhan yang sesat itu. Kemudian biarlah kita menikmati hidup tenang. Lepas dari rasa dendam dan prasangkah. Kakang, jawab Sawung Sariti, aku sudah berkata, kau atau aku yang harus lenyap. Kita tak akan dapat hidup bersama di bawah cahaya matahari yang sama. Arya Salaka mengangkat alisnya. Dadanya berdentang keras mendengar jawaban Sawung Sariti. Dalam pada itu, karebet pun menjadi heran melihat peristiwa itu. Alangkah bersih jiwa Arya Salaka. Sebaliknya, betapa keras kepala adik sepupunya itu. Dengan demikian, Karang Tunggal pun terpaksa menahan nafasnya, menanti apa yang kira-kira akan terjadi. Di dalam lumpur yang becek, Galunggung masih duduk dengan mulut ternganga. Pertempuran yang terjadi benar-benar telah merampas segenap kesadarannya. Dan kini ia melihat Sawung Sariti dalam bahaya. Arya Salaka masih tegak di tempatnya. Pedangnya masih melekat di dada adiknya dengan gemetar. Secepat getaran di dadanya sendiri. Bahkan tiba-tiba tangannya menjadi lemas, dan karena itu pedangnya pun semakin tunduk ke tanah. Sawung Sariti melihat keadaan kakaknya. Ia melihat pedang itu semakin renggang dan tunduk. Mula-mula ia merasa aneh, kenapa kakaknya itu tidak membunuhnya, seperti beberapa tahun yang lalu, meskipun ia telah mengancamnya. Kemudian ia merasakan sesuatu yang tak dapat dimengerti sendiri menjalar di hatinya. Perasaan segan dan lebih dari itu. Meskipun demikian Sawung Sariti tidak mau dipengaruhi oleh perasaannya. Ia tidak mau disebut sebagai seorang pengecut, yang takut menentang maut. Karena itu ia masih mencoba berkata, jangan menjadi laki-laki cengeng. Aku telah mengangkat dadaku. Bunuhlah aku. Namun suara Sawung Sariti sudah tidak selantang tadi. Bahkan suara itu terasa bergetar dan ragu. Hem, Arya Salaka menggeram. Kini pedangnya sudah benar-benar terkulai. Dengan mata yang sayu ia berkata, Adi Sawung Sariti, masihkah hatimu segelap itu? Kembali terasa sesuatu berdesir di dada Sawung Sariti. Kakaknya itu benar-benar tak mau membunuhnya. Tetapi ia berkata tidak seperti getaran-getaran di hatinya, apa pedulimu tentang hatiku? Kalau kau sobek dadaku, akan kau lihat warna hati itu. Arya menjadi kecewa. Seperti Karang Tunggal juga menjadi sangat kecewa. Karena itu Arya berkata putus asa, baiklah Adi. Ambillah pedangmu. Kita tentukan sekali lagi. Siapakah yang akan mati di antara kita? Sekali lagi dada Sawung Sariti bergoncang. Kesempatan itu masih didapatnya. Aneh. Apakah Arya salahkah tidak melihat kemungkinan dadanya sendiri akan tembus oleh pedangnya, atau barangkali kakaknya itu yakin bahwa ia tak akan dapat mengalahkannya? Namun bagaimanapun juga, kesempatan itu benar-benar mengacaukan perasaannya. Dan karena itulah ia tidak segera bergerak memungut pedangnya. Malahan matanya dengan penuh pertanyaan memandang Arya dan karebet berganti-ganti. Getaran di dalam dadanya semakin lama menjadi semakin keras. Akhirnya terdengarlah suara lamat-lamat jauh dari dalam relung hatinya berbisik, Sawung Sariti, alangkah luasnya hati Arya Salaka, seluas lautan yang sanggup menampung air dari manapun datangnya. Dan karena itulah maka ia masih berdiri mematung. Dalam kesepian yang mencekam itu, tiba-tiba terdengarlah dari balik gerumbul-gerumbul di tepi parit, seseorang berkata, persetan kalian, perempuan-perempuan cengeng. Semua yang mendengar suara itu terkejut. Serentak mereka menoleh ke arahnya. Dan tampaklah sebuah bayangan yang bergerak-gerak di balik gerumbul-gerumbul di tepi parit. Dan suara itu berkata lagi, aku telah mencoba menyabarkan diri, menunggu kalian saling membunuh. Tetapi aku tidak telaten. Kalian berperasaan seperti perempuan cengeng. Kenapa kalian tidak bertempur dan membunuh secara jantan? Dada ketiga anak muda yang berdiri di bawah pohon nyamplung itu menjadi semakin berdebar-debar, dan bayangan itu masih saja berada di sana sambil meneruskan kata-katanya, aku telah menunggu untuk mengurangi darah yang melumuri tanganku. Setidak-tidaknya aku hanya tinggal membunuh dua di antara kalian bertiga atau satu, apabila kalian laki-laki dan bertempur seperti laki-laki. Tetapi tidaklah demikian. Karena itu maka kalian telah memberatkan pekerjaanku. Membunuh kalian bertiga dengan tanganku. Tidak seorang pun dari ketiga orang di bawah pohon nyamplung itu yang bergerak. Semua berdiri mematung dengan hati yang tegang. Mereka menunggu untuk mengetahui siapakah yang berbicara itu. Berdesirlah dada mereka, dan darah mereka seakan-akan membeku ketika mereka melihat bayangan di belakang gerumbul itu meloncat dengan tangkasnya, melangkahi pohon-pohon perdu seperti seekor burung gagak yang berwarna kelam di malam yang gelap. Mereka menjadi semakin terkejut lagi ketika bayangan itu telah berdiri di antara mereka, di bawah pohon nyamplung itu. Ternyata bayangan itu adalah seorang yang bertubuh bongkok dan berwajah mengerikan, seperti wajah hantu. Bugel Kaliki, Desis Sawung Sariti. Orang bongkok dari lembah gunung Cerme itu tertawa berderai. Katanya, kau pasti mengenal aku dengan baik. Dada Arya Salaka berdesir mendengar kata-kata itu. Kemudian hantu bongkok itu berkata pula, nah, aku juga ingin melihat bahwa kau dan anak murid Mahesa Jenar ini laki-laki. Tetapi aku kecewa, karena itu biarlah aku yang membunuhmu. Dan yang seorang ini aku tidak tahu, apakah hubunganmu dengan kedua anak ini. Namun karena kau hadir juga di sini, maka kau pun akan aku binasakan. Karang Tunggal pun pernah mendengar tentang Bugel Kaliki. Ia tahu benar bahwa Bugel Kaliki adalah tokoh sakti dari golongan hitam seperti Pasingsingan, Simarodratua, Surasarunggi, dan sebagainya. Namun terdorong oleh jiwa kejantanannya yang meluap-luap dalam dadanya, seperti sifat-sifatnya yang melonjak-lonjak dipenuhi oleh daya hidupnya, maka ia pun marah bukan buatan. Dengan berdiri tegak dan bertolak pinggang, ia berkata lantang, Hai Bugel Kaliki, kalau kau belum mengenal aku, akulah yang bernama Karang Tunggal, yang disebut juga Mas Karebet dalam panggilan Jakat Tingkir. Bugel Kaliki mengerutkan keningnya. Ia menjadi heran melihat sikap anak muda yang seakan-akan tak mengenal takut kepadanya itu. Maka katanya, Sudahkah kau kenal nama Bugel Kaliki dengan baik? Aku sudah cukup mengenal, jawab Karebet, Bugel Kaliki adalah tokoh sakti dari lembah gunung Cerme. Bugel Kaliki tertawa, katanya di antara derai tertawanya, Bagus, kau telah mengenal namaku. Tetapi kenapa kau berani bertolak pinggang di hadapanku? Kemarahan Karebet menjadi semakin memuncak. Jawabnya, Aku tidak mau kau hinakan dengan kata-katamu. Apakah kau kira membunuh kami bertiga ini semudah membunuh cacing? Sekali lagi Bugel Kaliki tertawa, lebih keras dari semula, sehingga tubuhnya berguncang-guncang. Diam, Bentak Karebet, Aku muak melihat tampangmu. Apalagi kalau kau sedang tertawa. Bugel Kaliki terkejut, sehingga tertawanya berhenti. Bukan main, anak itu berani membentak-bentaknya. Karena itu matanya menjadi buram dan redup. Dipandangnya Karang Tunggal dengan seksama. Perlahan-lahan ia berjalan ke arah anak muda itu. Arya Salaka dan Sawung Sariti tiba-tiba menjadi tegang. Apakah ia harus berdiri membiarkan Karang Tunggal mengalami bencana? Tiba-tiba terasa pula perasaan dendam di antara mereka. Mereka merasa bahwa kini nasib mereka serupa. Mereka bersama-sama akan mengalami bencana, apabila Bugel Kaliki benar-benar bertindak atas mereka. Apalagi di dalam relung hati Sawung Sariti telah memancar sepercik api yang menerangi kegelapan hatinya itu. Maka ketika mereka melihat Bugel Kaliki melangkah perlahan-lahan mendekati Karang Tunggal, tanpa mereka sengaja, Arya dan Sawung Sariti pun melangkah maju. Melihat kedua anak muda yang lain bergerak, Bugel Kaliki berhenti. Pandangan matanya yang buas berganti-ganti hinggap di wajah Arya dan Sawung Sariti. Kedua anak muda ini pun ternyata tidak gentar menghadapinya. Sehingga dengan demikian Bugel Kaliki menjadi semakin marah. Dan terdengarlah ia berteriak, apakah kalian bertiga tidak takut menghadapi aku, Bugel Kaliki dari Gunung Cerme. Selama kami berpijak pada kebenaran, tak ada yang kami takuti, jawab Arya Salaka. Gila, Geram Bugel Kaliki, kau berdua telah terluka. Membunuh kalian akan sama mudahnya dengan membunuh semut. Aku sudah siap untuk mati sejak tadi, sahut Sawung Sariti, namun jangan mimpi, kami akan menyerahkan leher kami tanpa perlawanan. Dan kalau aku mati karena tanganmu, maka aku akan mendapat penghormatan sebagai seorang laki-laki dari Paminit. Bukan karena pertentangan antara keluarga sendiri. Aku sekarang menyesal bahwa aku telah melawan kakang Arya Salaka. Arya Salaka dan Karang Tunggal bergetar hatinya mendengar pengakuan yang tiba-tiba itu. Ketika mereka memandangi wajah Sawung Sariti, tampaklah betapa ia berkata dari dasar hatinya. Karena itu di dalam dada Arya Salaka terdengar suara berbisik, terima kasih adikku. Mudah-mudahan kau mendapat sinar terang dari Tuhan yang maha pengasih. Dalam pada itu Bugel Kaliki menjadi bertambah-tambah marah juga. Ia mengharap bahwa seharusnya ketiga anak muda itu menjadi ketakutan, menggigil dan berjongkok minta ampun. Tetapi ternyata mereka telah menengadahkan dada mereka. Bahkan anak yang bernama Karang Tunggal itu masih saja berdiri bertolak pinggang. Karena kemarahannya itu tiba-tiba Bugel Kaliki berkata nyaring, hai tikus-tikus yang tak tahu diri. Kalian telah berbuat kesalahan pada akhir hayat kalian, hem. Alangkah menyenangkan apabila aku melihat kalian meronta-ronta dan menderita sakit pada saat ajal tiba. kata-kata itu diucapkan oleh seorang iblis yang mengerikan. Karena itu, maka dada ketiga anak muda itu pun berdesir pula. Namun mereka bukanlah tikus-tikus seperti yang dikatakan oleh orang bongkok dari gunung cerme itu. Karena itu, meskipun desiran di dada mereka terasa seperti menggores jantung, namun mereka tidak menjadi gentar. Terdengarlah Karang Tunggal menjawab, omong kosong. Kau ingin menakut-nakuti kami, supaya kami menjadi menggigil dan kehilangan nafsu perlawanan kami. Jawaban itu benar-benar membakar hati Bugel Kaliki. Seperti tatit ia meloncat dan menamparkan mulut Karang Tunggal. Gerakan Bugel Kaliki benar-benar demikian cepatnya dan tidak terduga-duga sehingga tak seorang pun mampu mencegahnya, bahkan Karang Tunggal pun tak mampu mengelakkan. Namun gerakan Bugel Kaliki bukanlah serangan yang sebenarnya. Ia menamparkan saja karena marah, meskipun demikian tangan Bugel Kaliki adalah tangan hantu yang seakan-akan gumpalan timah yang keras. Karena itulah maka tamparan itu pun seolah-olah seperti ayunan bandul timah yang berat menghantam pipi Karang Tunggal. Meskipun Karang Tunggal mencoba mengelak, namun kecepatannya bergerak tidak dapat memadai kecepatan Bugel Kaliki, sehingga karena itu maka tangan Bugel Kaliki itu pun tak dapat dihindari. Namun demikian, jaka tingkir itu tak terpelanting dan terbanting jatuh. Kepalanya hanya tergeser sedikit dan ia terdorong mundur beberapa langkah. Bugel Kaliki melihat kenyataan itu. Ia sudah mengatur kekuatan geraknya. Dugaannya anak yang sombong itu akan terpelanting dan jatuh berguling di tanah. Tetapi Karebet ternyata tidak demikian. Bahkan terasa seolah-olah ada lambaran yang membatasi tangannya dan tubuh anak itu. Karena itu, maka Bugel Kaliki menjadi berdebar-debar. Dengan pandangan mata yang buas ia memandang Karebet seperti hendak ditelannya hidup-hidup. Dari mulutnya tiba-tiba terlontar kata-katanya, Setan, dari mana kau miliki ajil lembu sekilan itu. Karebet kini telah tegak kembali. Ia telah mengetrapkan ilmunya sejak ia melihat kedatangan hantu yang dapat bergerak secepat tatit itu. Memang ia sudah menyangka bahwa Bugel Kaliki pada suatu saat akan bergerak secepat itu. Karena itu, ia pun selalu bersiaga. Namun ia tidak menjawab pertanyaan hantu bongkok itu. Arya Salaka pun tergetar melihat peristiwa itu. Sejak pertemuannya yang pertama dengan Karang Tunggal, ia telah mengagumi ketangguhan dan ketangkasannya. Kini ia menyaksikan betapa Karebet berhasil mempertahankan keseimbangannya dari dorongan tangan Bugel Kaliki. Apalagi Saung Sariti. Dadanya bergoncang ketika ia mendengar Bugel Kaliki berkata bahwa anak muda yang bernama Karang Tunggal itu memiliki aji lembu sekilan. Kalau demikian, pikirnya, ia tidak bersungguh-sungguh ketika melawan aku. Alangkah bodohnya aku ini. Kalau ia terapkan lembu sekilan, maka aku pasti sudah binasa karena pedangnya. Sebab aku tak dapat mengenalinya, dan ia dapat sekehendak hatinya menusuk dadaku dari arah yang disukainya. Dalam pada itu terdengar Bugel Kaliki berkata, kalau demikian, kaulah yang harus dibinasakan lebih dahulu. Sebab ajimu itu, apabila kelak benar-benar dapat kau matangkan, maka kau akan menggulung jagat. Tetapi sekarang, belum. Ternyata kau masih bergetar karena dorongan tanganku. Kalau aku hantam sekuat tenagaku, meskipun kau melambari dirimu dengan lembu sekilan, namun iga-igamu rontok seluruhnya. Karang Tunggal masih tetap berdiam diri, namun ia benar-benar telah bersiaga. Kalau datang serangan yang tiba-tiba dan dengan sepenuh tenaga, ia pun telah bersiap mengelak. Nah, bersiaplah untuk mati. Kalian bertiga akan aku binasakan secepat-cepatnya sebagai pembalasan dendam atas kematian sahabat-sahabatku, kata Bugel Kaliki seterusnya. Karang Tunggal, Arya Salaka dan Sawung Sariti sadar bahwa Bugel Kaliki pasti berusaha untuk melaksanakan kata-katanya. Karena itu segera mereka pun bersiap. Tanpa berjanji Arya Salaka dan Sawung Sariti bergerak mengambil tempat masing-masing. Mereka berdiri sebelah menyebelah dari hantu bongkok itu, sehingga mereka dapat mengambil garis perkelahian yang berbeda-beda. Sekali lagi terdengar Bugel Kaliki mendengus dan kemudian tertawa pendek. Setelah itu, ia pun mulai bergerak menyerang Karang Tunggal. Namun Karang Tunggal telah benar-benar siap. Ia kali ini berusaha membebaskan dirinya dari tangan Bugel Kaliki. Dan ketika Bugel Kaliki mencoba mengulangi serangannya, datanglah serangan Arya Salaka dan Sawung Sariti bersama-sama. Bugel Kaliki menggeram marah. Terpaksa ia menghindari kedua ujung pedang itu. Namun gerakannya sedemikian tangkasnya, sehingga sesaat kemudian ia pun telah berhasil meloncat menyerang Arya Salaka. Ia menyilangkan pedangnya di muka dadanya. Tetapi Bugel Kaliki menggeliat di udara, dan serangannya telah berubah mengarah lambung. Arya terkejut melihat perubahan itu. Untunglah Sawung Sariti dengan pedangnya yang panjang menyerang langsung dengan garis mendatar, memotong gerakan Bugel Kaliki. Sekali lagi Bugel Kaliki menggeram. Ternyata anak-anak itu benar-benar bukan anak-anak kecil. Ketika ia melihat perkelahian antara Arya Salaka dan Sawung Sariti, memang ia telah mendapat gambaran tentang ilmu kesaktian anak itu, namun kini ia telah membuktikannya. Namun Bugel Kaliki adalah seorang iblis yang mengerti. Ketika pedang Sawung Sariti itu terjulur, Bugel Kaliki melantingkan ke samping. Dengan demikian Sawung Sariti terseret kekuatannya yang dikerahkan seluruhnya. Bugel Kaliki terkejut. Ia melihat Sawung Sariti sedang mencoba mempertahankan keseimbangan. Dalam keadaan yang demikian ia menyerang, melihat serangan itu, tetapi ia terhalang oleh adiknya. Yang kemudian dilakukan adalah menjulurkan pedangnya di atas punggung Sawung Sariti menanti kedatangan Bugel Kaliki. Tetapi perlawanan itu tak banyak berarti bagi Bugel Kaliki. Dengan cepatnya ia melontar diri ke arah anak muda dari pamingit itu. Tetapi sekali lagi Bugel Kaliki mengeram, bahkan mengumpat umpat tak habis-habisnya ketika tiba-tiba tubuhnya tertumbuk dengan Karang Tunggal yang sengaja menghalang-halangi geraknya. Dengan demikian Bugel Kaliki terhenti di tempatnya, namun Karang Tunggal terpelanting beberapa langkah dan jatuh berguling-guling. Untunglah bahwa ia berhasil menempatkan dirinya sehingga tidak menimpa Sawung Sariti dan Arya Salakah. Gila, teriak Bugel Kaliki, kau tidak mati karena benturan ini. Sebagaimana kau lihat, sahut Karang Tunggal yang sudah berhasil berdiri. Ternyata Aji Lembu Sekilan telah menyelamatkannya, meskipun ia terpaksa terpelanting jatuh. Namun ia tidak mengalami luka pada tubuhnya. Kesempatan itu dapat dipergunakan sebaik-baiknya oleh Sawung Sariti dan Arya Salakah. Secepat-cepatnya mereka mempersiapkan diri mereka untuk menanti serangan-serangan yang baru. Tetapi pertempuran yang baru sebentar itu telah memberi mereka gambaran bahwa umur mereka tidak akan terlalu panjang lagi. Bugel Kaliki segera bersiap maju. Matanya menjadi bertambah merah karena kemarahan yang menyala di dadanya semakin menjadi jadi pula. Ketika anak muda itu ternyata mampu bertahan beberapa saat menghadapinya. Karena itu ia mengeram tak henti-hantinya dan mengumpat tak habis-habisnya. Ketika Bugel Kaliki telah siap dengan serangannya, tiba-tiba ia terkejut sehingga ia tegak mematung. Ia melihat anak yang bernama Karang Tunggal itu meraih sesuatu dari dalam bajunya dan ketika tangannya itu ditariknya, ia telah menggengam sebilah keris yang memancarkan cahaya yang buram seperti barah. Dan tiba-tiba pula dari mulutnya terdengarlah ia berdesis sangkelat. Ia, sahut Karang Tunggal, inilah Kiai sangkelat. Setan. Hantu itu bergumam. Namun hatinya berdebar-debar cepat sekali. Apalagi ketika ia melihat keris itu tidak bercahaya berkilat-kilat seperti pernah didengarnya. Dan pernah juga ia mendengar cerita bahwa sangkelat yang demikian itu menyatakan bahwa jiwa keris itu telah lulu dalam jiwa pemegangnya. Apalagi ketika ia mendengar bahwa Karang Tunggal membenarkan dugaannya bahwa yang dipegang itu adalah Kiai sangkelat. Arya dan Sawung Sariti pun berdebar-debar pula melihat keris itu. Meskipun mereka belum pernah mengenalnya, namun terasa bahwa Wesi Aji yang bercahaya buram itu mempunyai pembawaan yang luar biasa. Apalagi ketika mereka mendengar Bugil Kaliki menyebut nama keris itu sangkelat. Dan nama keris itu pernah didengarnya. Bagi Arya Salaka, keris yang bernama Kiai sangkelat itu telah memperingatkan kepadanya bahwa ia pun membawa pusaka yang dapat diandalkan pula, meskipun belum setingkat Kiai sangkelat. Karena itu, dengan gerak di luar sadarnya, pedang di tangannya berpindah ke tangan kirinya, dan tiba-tiba tangan kanannya telah memegang sebuah pisau belati panjang yang bercahaya ke kuning-kuningan. Melihat pisau itu, Bugil Kaliki terkejut untuk kedua kalinya. Sekali lagi mulutnya berdesis, Kiai suluh. Ia, sahut Arya pendek. Hem, geram Bugil Kaliki, dari mana kalian mendapat benda-benda aneh itu? Sangkelat dan suluh. Bukankah Kiai suluh itu pusaka pasing-singan? Ia, sahut Arya, persetan dengan pusaka-pusaka itu. Tiba-tiba ia berteriak. Suara menggema berulang-ulang. Namun terasa dalam nada suaranya bahwa kedua pusaka itu benar-benar mempengaruhi perasaannya. Melihat kedua kawan senasibnya memegang pusaka-pusaka yang dapat mempengaruhi lawannya, Sawung Sariti berbesar hati pula. Dengan demikian perlawanan mereka pasti akan bertambah panjang. Mudah-mudahan ada sesuatu yang dapat merubah keseimbangan pertempuran itu. Maka karena itulah ia berkata dengan suara nyaring, Kakang, berikan pedang itu kepadaku apabila tak kau pergunakan lagi. Arya memandangi adiknya. Ia telah memegang pusaka yang cukup menggetarkan. Karena itu, dengan tidak berkeberatan diserahkannya pedang di tangan kirinya kepada adiknya. Sambil menerima pedang itu Sawung Sariti bergumam, akan aku coba ilmu pedang rangkap yang pernah diturunkan Eyang Sora dipayana kepadaku. Pusaka-pusaka itu tak ada artinya bagi kalian. Bahkan aku akan berterima kasih kepada kalian, karena setelah kalian mati, maka pusaka-pusaka itu akan menjadi milikku, kata Bugel Kaliki pula. Karang tunggal yang mempunyai sifat-sifat aneh itu tertawa, jawabnya, jangan berpura-pura. Suaramu gemetar. Bukan main marahnya hantu dari Gunung Cerme itu mendengar hinaan yang keluar dari mulut anak-anak. Karena itu ia pun segera meloncat, membuka serangan yang dahsyat. Namun anak-anak muda pun telah bersiaga. Segera anak-anak itu bergerak pula memberikan perlawanan yang gigih. Kiai Sang Kelat, Kiai Suluh, dan permainan pedang rangkap Sawung Sariti, yang mengagumkan. Kedua pedang itu tampaknya seperti saling membelit dan mematuk-matuk berganti-ganti. Tetapi di antara mereka bertiga Bugel Kaliki seakan-akan dapat bergerak-gerak seperti asap yang tak dapat mereka sentuh dengan senjata-senjata mereka. Namun meskipun demikian, Bugel Kaliki pun tak dapat berbuat sekehendak hatinya atas ketiga lawan-lawannya yang masih sangat muda itu. Meskipun ketiga-tiganya bukan berasal dari satu perguruan, namun mereka dapat bekerja bersama dalam susunan yang rapi. Mereka mencoba sekuat-kuat mungkin saling mengisi dan saling memperkuat serangan di antara mereka. Apalagi dengan kedua pusaka yang menggetarkan hati di tangan Karebet dan Arya Salaka, maka Bugel Kaliki benar-benar harus berhati-hati. Meskipun demikian ia adalah tokoh tua yang sudah kenyang makan pahit getir perkelahian, pertempuran dan segala macam kekerasan. Bugel Kaliki dapat membunuh lawannya dan kemudian duduk di atas bangkai itu sambil makan seenaknya. Demikianlah pertempuran itu menjadi semakin sengit. Dalam keadaan demikian, seakan-akan kedua belah pihak berada dalam keseimbangan. Karang Tunggal ternyata berada dua-tiga lapis di atas kemampuan Arya Salaka. Aji lembu sekilannya, meskipun tidak dapat melawan kekuatan tenaga Bugel Kaliki sepenuhnya, namun ia dapat menghindarkan dirinya dari sentuhan-sentuhan kecil hantu dari gunung Cerme itu. Dengan demikian, maka seakan-akan Karebet lah yang memimpin kedua kawannya yang lain. Ialah yang mengambil sikap dan menentukan permainan yang mengagumkan, namun telah membuat Bugel Kaliki bertambah marah. Tetapi, setelah mereka bertempur beberapa saat, tampaklah tenaga Sawung Sariti mulai susut. Selain kelelahan yang telah menjalari seluruh tubuhnya, darah juga mengalir dari lukanya. Meskipun tidak terlalu deras, namun apabila ia menggerakkan tangannya sepenuh tenaga, darah itu meleleh semakin banyak. Demikian juga darah dari dada Arya yang telah tergores oleh pedang Sawung Sariti. Namun ketahanan jasmaniahnya ternyata lebih besar daripada adik sepupunya itu. Melihat keadaan itu, Karebet menjadi berdebar-debar. Dengan demikian ia harus bekerja sekuat tenaganya. Tenaga yang seakan-akan mempunyai persediaan yang tak kering-keringnya di dalam tubuhnya. Memang selain sifat-sifatnya yang aneh, tubuh Karebet pun aneh pula. Meskipun ia memeras segenap kekuatan dan tenaganya sejak pertempuran itu dimulai, namun semakin lama, seakan-akan ia menjadi semakin segar dan kuat. Bugel Kaliki yang bermata tajam, setajam burung hantu, melihat kelemahan itu. Karebet adalah anak yang sangat berbahaya dengan Kiai Sangkelat di tangannya. Karena itu maka yang pertama-tama harus disingkirkan supaya tidak mengganggu adalah Arya Salaka atau Sawung Sariti. Dalam pada itu, terasalah tekanan-tekanan yang erat pada Arya Salaka dan Sawung Sariti. Bugel Kaliki telah mengerahkan serangan-serangannya kepada kedua anak itu berganti-ganti sambil menghindarkan diri dari serangan-serangan Kiai Sangkelat yang menyambar-nyambarnya dengan dahsyatnya. Ketika mereka sedang sibuk dengan pertempuran itu, di mana perhatian mereka seluruhnya terampas oleh usaha mereka mempertahankan diri, terjadilah suatu peristiwa yang tak mereka duga-duga. Galunggung, yang duduk lemas di tanah yang becek, ketika melihat kehadiran hantu dari gunung Cerme itu, menjadi seakan-akan membeku. Ia tahu benar siapakah Bugel Kaliki. Dengan demikian ia menjadi putus asa. Semua impiannya kini telah benar-benar menjadi lenyap seperti awan di sapu angin. Impiannya tentang tanah yang berpuluh-puluh bahu. Kekuasaan atas pamingit dan banyu biru. Kekayaan dan kemewahan. Sebab dengan kehadiran hantu bongkok itu harapan untuk hidup bagi Sawung Sariti menjadi semakin tipis. Tetapi ketika ia melihat pertempuran di antara mereka, di antara Bugel Kaliki melawan ketiga anak-anak muda itu hatinya menjadi hidup kembali. Darahnya serasa mulai mengalir. Ia melihat bagaimana ketiga anak muda itu dengan gigi mempertahankan diri mereka. Bahkan anak muda yang bernama Karebet itu dapat bergerak menyambar-nyambar seperti burung alap-alap di langit. Dengan demikian pikirannya perlahan-lahan dapat berjalan kembali. Mula-mula ia ingin mencoba membantu melawan Bugel Kaliki namun hal itu tidak akan berarti. Apalagi senjatanya kini tidak ada di tangannya lagi. Tiba-tiba timbuloh pikirannya yang bersih. Dengan sagat hati-hati ia merangkak masuk ke dalam tanaman jagung muda itu semakin dalam. Kemudian tiba-tiba kekuatannya seperti kembali menjalari tubuh. Dengan serta-merta ketika ia sudah cukup dalam dibalik pohon-pohon jatung itu galunggung meloncat dan berlari sekencang-kencangnya seperti dikejar hantu kembali ke pamingit. Siapapun yang akan dijumpainya pertama-tama akan diberitahukan kepadanya bahwa Arya Salaka dan Sawung Sariti sedang bertempur melawan Bugel Kaliki. Pada saat itu keadaan Sawung Sariti telah bertambah payah. Perlawanannya telah menjadi semakin kendor. Kedua pedangnya yang semula bergerak seperti gumpalan asap yang bergulung-gulung melindungi dirinya kian lama menjadi kian kendor. Sedangkan serangan Bugel Kaliki menjadi semakin garang pula. Demikianlah pada suatu saat Bugel Kaliki berhasil menerobos lawan-lawannya langsung menyerang Sawung Sariti. Dengan kecepatan yang masih dapat dilakukan Sawung Sariti menyilangkan kedua pedangnya dengan kekuatan raksasanya sehingga tiba-tiba kedua pedangnya itu pun bergetar dan jatuh di tanah. Sawung Sariti menjadi gugup. Pada saat itu Bugel Kaliki mengulangi serangannya langsung ke dada Sawung Sariti. Serangan itu datang sedemikian cepatnya sehingga Sawung Sariti telah benar-benar kehilangan kesempatan untuk menghindar. Karang Tunggal dan Arya menjadi terkejut pula melihat Bugel Kaliki dapat bergerak secepat itu menerobos serangan-serangan mereka. Dengan secepat yang dapat dilakukan Karang Tunggal meloncat menyerang sejadi-jadinya. Kiai Sang Kelat langsung terjulur lurus ke lambung Bugel Kaliki. Sedang Arya yang berada dalam jarak yang lebih jauh tak mampu meloncat mencapai lawannya. Maka ia hanya berusaha untuk menyelamatkan Sawung Sariti yang sedang kehilangan keseimbangannya. Bersambung ke jilid 25. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!